Burung bango putih dan awan keberuntungan berkumpul. Ada banyak dewa sempurna berkumpul bersama. Puncak iblis mental saat ini adalah replika situasi di gunung terapum di luar sekte karakteristik Dharma. Sekte karakteristik Dharma telah menyempurnakan Jyutian, menyempurnakan Vermilion Bird, menyempurnakan Mad Dragon, menyempurnakan Fiery Blue Phoenix, dan menyempurnakan Dong Hua. Sekte pengendali roh memiliki Tian Hou yang sempurna, Tuan Ular Emas, Angin Kencang yang sempurna, Peri Sang Yun, dan Nyonya Laba-laba Salju. Jalan Iblis Terpesona memiliki Kerangka Sempurna, Hantu Tua, Li Mein Yang, Fata Morgana Sempurna, Mata Roh Sempurna, dan yang terakhir, seorang wanita tua yang belum pernah dilihat Zhang Fan sebelumnya. Dia dipanggil Nenek Meng. Tiga yang tersisa merupakan tiga dewa kesempurnaan pengembara agung dari Provinsi Kin, Taois Kematian Mabuk yang gemar minum, Kong Xian yang sempurna dari Gunung Pitfall, dan Peri Singlan dari Yong Ye. Tidak kurang dari 20 nascen sol perfected ones hadir, namun hanya Nenek Meng dari Enchanted Vien Pat yang merupakan wajah baru. Nenek Meng ini sama sekali tidak tampak seperti jiwa baru lahir yang sempurna. Ia berpakaian compang kemping, rambutnya tidak terurus, punggungnya bungkuk, dan kakinya telanjang. Senyum di wajahnya tidak pernah berubah, dan ia tampak baik dan rendah hati. Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti pengemis tua yang tidak memiliki anak untuk dinafkahi dan menjalani hari-harinya sebagai pemulung. Dia benar-benar tidak berbeda dari pengemis tua. Setelah mendengar transmisi suara rahasia Feng Jiuling, dia menyadari bahwa orang ini telah melakukan hal serupa sebelumnya. Walaupun pengemis tua ini tidak tampak mengesankan dan bukan merupakan pilar sekte seperti perfected skeleton, dia merupakan nascen sol perfected ones yang tertua dan berumur panjang di Enchanted Vienpat dan bahkan di seluruh dunia kultifasi Provinsi Kin. Nenek Meng mengolah Dao Mimpi. Ia menggunakan mimpi semua makhluk hidup untuk menciptakan realitasnya sendiri, menggunakan mimpi sebagai sumber kekuatan, dan menggunakan mimpi sebagai metode untuk membunuh musuh. Konon, sebelum menguasai teknik hebat itu, ia pernah menjelajahi negeri sembilan provinsi. Setiap kali lewat, ia akan memasak bubur di jalanan dan memberikannya kepada orang-orang secara cuma-cuma, hanya untuk mendengar cerita dari mimpi. Tidak ada halangan dalam suka maupun duka, nyata maupun palsu. Itulah yang disebut mengemis mimpi. Setelah Meng meng kembali, kultifasi Nenek Meng meningkat pesat. Jarang baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, jadi sulit bagi orang lain untuk mengetahui latar belakangnya. Mereka hanya tahu bahwa sejak saat itu, dia mengenakan jubah dan tampak seperti pengemis tua. Selama beberapa ratus tahun terakhir, Nenek Meng jarang meninggalkan gerbang gunung ilusori Vien Dao. Sebagian besar generasi baru Naschen Sol Perfected Masters belum pernah melihat penampilannya, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan mengamatinya. Dia tampaknya menyadari tatapan semua orang, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya dan menyeringai, memperlihatkan gusinya yang penuh gigi. Dia tampak sangat baik hati. Akan tetapi, para master tahu jiwa baru lahir yang memandangnya, termasuk Zhang Fan, tidak akan meremehkan wanita tua yang tampaknya akan segera meninggal setiap saat. Matanya kabur dan keruh, seperti mata wanita tua biasa. Matanya tidak lagi jernih seperti mata seorang pemuda, tetapi jika seseorang menatap matanya, mereka dapat merasakan bahwa ada dua pusaran tujuh warna di matanya yang ingin menyedot jiwa ilahi seseorang dan menghisapnya. Seperti yang diharapkan, kita tidak bisa meremehkan para pahlawan dunia. Zhang Fan diam-diam waspada, dia memperhatikan dan perlahan menarik kembali pandangannya. Pada saat ini, Daoi Skeleton sudah bersulang dengan semua orang sebanyak tiga kali, berterima kasih atas dukungan mereka. Selanjutnya, tibalah saatnya pertunjukan. Semua orang adalah master sempurna Kinzou, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Memang ada masalah yang berhubungan dengan iblis-iblis di luar negeri. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa menyambutmu secara langsung. Daoi Skeleton tersenyum meminta maaf, menangkupkan tinjunya dan melihat sekeliling sebagai permintaan maaf. Namun, tak seorang pun peduli tentang hal itu sekarang. Mereka semua menatapnya, ingin tahu lebih lanjut. Ada ombak di lautan angin. Daoi Skeleton menghela napas panjang dan mengatakan alasannya. Bukanlah penguasa lautan angin, ular laut berkepala sembilan, yang merupakan ular laut berkepala sembilan, yang menyebabkan masalah lagi. Kenyataannya adalah bahwa ular laut berkepala sembilan, pemilik tujuh mata laut, hampir tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Lautan angin, selain menjadi salah satu dari tujuh lautan yang dikenal di dunia kultifator seberang lautan, juga merupakan lautan yang paling dekat dengan Kinzou. Yang disebut tujuh mata samudera itu bukan merujuk pada batas samudera, tetapi mata samudera. Lagi pula, batas lautan tidak terbatas dan tidak dapat dibagi. Hanya ada tujuh mata lautan, dan mata laut angin adalah salah satunya. Bagi ular laut berkepala sembilan untuk dapat menduduki lautan angin dan menjadi pemilik tujuh mata lautan, jelas betapa cakapnya dia. Pengaruhnya terhadap iblis-iblis di luar negeri juga luar biasa. Kala itu, ketika Zhang Fan menjadi seorang kultifator jiwa pemula, wanita tua itu mewakili jalan ajaib untuk bertarung melawan ular laut berkepala sembilan ini. Berdasarkan apa yang dikatakannya saat itu, ular laut berkepala sembilan ini jelas mencoba terlibat dalam perang di Kinzou. Oleh karena itu, ketika lautan angin disebutkan, hal pertama yang terlintas di pikiran semua orang adalah bahwa monster tua ini ingin memanfaatkan situasi dan menjadi musuh Kinzou. Jika demikian, maka perang lain antara Kinzou dan luar negeri akan meletus. Beberapa ratus tahun akan dianggap waktu yang singkat. Namun hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Berdasarkan apa yang dikatakan Daoi Skeleton, sekitar setahun yang lalu, lautan angin tiba-tiba menjadi bergolak. Itu bukan bencana alam, tetapi bencana buatan manusia. Dua orang kuat dari lautan luar tiba-tiba muncul di lautan angin. Keduanya adalah orang-orang kuat kelas atas. Setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan lautan angin bergejolak. Para iblis biasa bukanlah tandingan mereka. Keduanya muncul entah dari mana dan tampaknya memiliki pemahaman mendalam tentang lautan angin. Mereka menghalangi pintu ular laut berkepala sembilan, mencegahnya mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan kekuatan mata lautan angin. Itu adalah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, tidak ada yang istimewa dari pertarungan antara iblis yang telah mengambil wujud manusia ini. Itu tidak lebih dari iblis asing yang menginginkan posisi ular laut berkepala sembilan sebagai pemilik tujuh mata laut dan datang untuk menantangnya. Namun kali ini berbeda. Kedua orang asing ini bukanlah jenderal tanpa pasukan. Mereka sebenarnya memiliki kekuatan sendiri. Tiba-tiba, tidak ada lagi kedamaian di lautan angin. Setelah pertempuran, ada banyak korban dan lautan menjadi merah. Kedua orang luar itu kuat dan serangan mereka tiba-tiba. Hal ini mencegah ular laut berkepala sembilan menggunakan identitasnya sebagai pemilik lautan angin untuk meningkatkan peluangnya menang. Satu-satunya kesalahan yang dibuatnya adalah meremehkan kekuatan ular laut berkepala sembilan. Meskipun tubuh asli ular laut berkepala sembilan tidak sekuat binatang iblis purba, ia telah berada di lautan angin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan harus dianggap serius oleh orang sempurna dari negara Kin. Jika bukan karena itu, ketiga sekte di negara Kin tidak akan mengirim wanita tua itu untuk memimpin para ahli dari jalan iblis ilusi untuk menyelidiki dan samar-samar berpikir bahwa kekuatan lautan angin setara dengan gunung seratus ribu. Karena mereka tidak dapat menang dengan cepat, mereka hanya dapat melanjutkan jalan buntu. Setelah bertarung selama setahun, kedua belah pihak kelelahan. Hasil itu awalnya merupakan yang paling menguntungkan bagi dunia kultifasi abadi negara Kin. Sayangnya, pada akhirnya, keadaan berkembang ke arah yang terburuk. Ular laut berkepala sembilan dan dua orang luar itu benar-benar mengabaikan fakta bahwa kedua belah pihak akan kehabisan darah. Pada saat-saat terakhir, mereka benar-benar berjabat tangan dan berdamai. Saya telah menerima berita terbaru. Mulai hari ini, lautan angin akan memiliki tiga raja iblis. Sebelum perfected skeleton bisa menyelesaikan kalimatnya, atmosfer berat telah menekan ke bawah. Tiga raja iblis. Tidak hanya satu orang yang mendesah. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang Naschen Sol yang sempurna dan mereka tahu betapa seriusnya situasi ini. Setelah pertempuran itu, kekuatan Wind Ocean malah bertambah, bukannya berkurang. Meski tidak berlipat ganda, kekuatannya meningkat setidaknya lima hingga enam kali lipat. Kalau bukan karena fakta bahwa ketiga raja iblis tidak mungkin hidup berdampingan dengan damai, ancaman yang mereka timbulkan tidak akan terbayangkan. Menurut pion yang ditanamkan oleh Jalan Iblis Ilusi Kita di Lautan Angin, raja kedua dan ketiga berusaha sekuat tenaga untuk menghasut Lautan Angin agar mengirim pasukan ke negara Kin dan mencari daratan untuk para iblis besar. Mereka bahkan menggunakan sumber daya daratan sebagai umpan untuk menghasut banyak iblis besar yang telah mengambil bentuk manusia dari luar negeri. Namun, mereka ditekan oleh Ular Laut Berkepala Sembilan, yang mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Saat Kerangka Tau mengatakan itu, semua orang yang mengerti alasan dibaliknya semuanya tersenyum pahit. Awalnya, tidak apa-apa jika Ular Laut Berkepala Sembilan mengendalikan segalanya. Meskipun monster tua itu kuat, dia sudah tua dan ragu-ragu. Dia tidak berani dan banyak akal, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang setelah ada dua orang yang lebih kuat, segalanya menjadi berbeda. Setan besar dari seberang lautan dapat menginjakan kaki di negara Kin kapan saja dan pertempuran besar akan meletus. Tepat saat para orang sempurna dari negara Kin tengah merenung, sebuah, dong, terdengar dari sebuah puncak gunung di kejauhan, bergemas santai. Disanalah ibuku menyendiri. Mendengar suara lonceng diok, Yu Yu yang ditarik ke samping oleh Zhang Fan karena bosan, segera melompat dan berbisik ke telinga Zhang Fan. Si Ruo Zhang Fan mengangkat alisnya dan menoleh, tidak lagi tampak acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Perfected Skeleton tertawa terbahak-bahak. Murid ilusionari Viendi Spatku, Si Ruo, telah mencapai penguasaan yang lebih tinggi di ranah Naschen Sol sebelum tahun baru. Mulai sekarang, negara Kin memiliki Naschen Sol Perfected B yang lainnya. Aku secara khusus mengundang kalian semua untuk hadir dan memberi selamat padanya. Pada saat itu, suara Perfected Skeleton tidak lagi suram dan ceria. Suaranya menyebar jauh dan luas, bergema di seluruh ilusionari Viendi Spat. Seolah-olah menanggapinya, para pengikut jalan iblis ilusi berteriak serempak, seolah-olah mereka bersorak atas penambahan makhluk jiwa baru lahir yang sempurna. Tiba-tiba, puncak gunung yang ditunjuk oleh suara lonceng diok itu diterangi dengan cahaya kabur yang tak terbatas, bagaikan mimpi. Hehehe, saya Siruo. Salam, makhluk sempurna dari negara Kin. Suara tawa yang terdengar seperti lonceng perak dan suara yang renyah dan menyenangkan terdengar dari puncak gunung. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Berpakaian putih dan bertelanjang kaki, dia tampak tak tertandingi dan elegan. Setiap kerutan dahi, senyum, lambayan tangan, dan ekspresi wajahnya sangat cantik dan menawan. Menatap wanita yang telah keluar dari pengasingannya dan menari di langit, membuat segalanya terasa seperti mimpi, mata Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak mengabur. Energi roh yang memenuhi langit berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, menyebar dan berubah menjadi bunga teratai putih yang mekar. Kakinya yang putih bersih melangkah di kehampaan dan menghampiri. Setiap langkah yang diambilnya adalah di atas bunga teratai putih, membuatnya tampak suci dan murni. Saat dia bergoyang, dia tampak seperti pohon wilau lemah yang bergoyang tertiup angin. Pita sutra putih menari-nari seperti ribuan helai sutra, sangat elegan. Teratai putih yang suci dan murni, alunan musik surgawi yang indah, serta asap dan awan yang berhamburan, keindahan yang tiada taraf terbang di udara dan mendarat di puncak iblis mental. Matanya yang jernih menyapu dan melihat satu orang. Alis siruo tiba-tiba menjadi hidup, seperti akhir musim dingin dan datangnya musim semi, dan mekarnya ratusan bunga. Ia anggun, dan dimanapun angin harum bertiup, bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Di puncak iblis mental, lusinan makhluk sempurna tampaknya telah dilupakan oleh siruo saat ini. Mereka hanya tersenyum seperti bunga dan berjalan menuju satu orang. Ledakan. Suara lembut, dalam kesunyian ini, sangat menusuk telinga. Semua orang menoleh dan melihat Zhang Fan berdiri, menyebabkan meja bergetar tanpa dia sadari. Dia hanya menatap sosok cantik yang mekar dengan bunga teratai di setiap langkahnya, menatapnya dengan penuh cinta. Bertemu setelah seratus tahun, satu-satunya hal di depannya adalah wanita yang bahagia dan marah pada saat yang sama. Seolah-olah waktu telah berhenti pada saat ini, seolah-olah seratus tahun telah kembali. Segala sesuatu di dunia luar telah memudar. Kalau dipikir-pikir lagi, meski lampu menyala terang, meski seratus bunga bermekaran, di mata dan hatinya hanya ada satu orang. Zhang Fan seperti itu, siruo seperti itu. 822. Jika melihat kembali seratus tahun kemudian, banyak hal yang salah, tetapi kecantikan di depannya tampaknya tidak kehilangan masa mudanya. Setiap kerutan dan senyumnya sama seperti di masa lalu. Kakak Fan, kamu sangat kejam. Kau pergi selama seratus tahun. Wajah siruo yang seputih giok masih menyunggingkan senyum, tetapi matanya yang indah beriak seperti air musim gugur, penuh kelembutan, kerinduan, kenangan, dan kerinduan. Dia saling memandang dan mencurahkan isi hatinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan merasa seolah-olah telah kembali ke lebih dari seratus tahun yang lalu dilembah tanpa kembali. Pertama kali mereka bertemu, pertama kali mereka bertarung, pertama kali mereka bertemu, dan kemudian ke lembah kecil yang ramai, malam ketika mereka tidur bersama. Segala sesuatu berkelebat dalam benaknya seperti lentera kuda. Awan berubah menjadi anjing, laut berubah menjadi ladang murbe, waktu berlalu seperti manusia, siang dan malam. Hanya wanita cantik di depannya ini, keanggunannya yang tiada taraf, dan bahkan senyum menawan di bibirnya, yang sama seperti di masa lalu. Tanpa sadar, mereka berdua berpegangan tangan. Mengenai siapa yang pertama mengulurkan tangan, tidak ada yang memperhatikan. Bahkan mereka sendiri tidak tahu. Kakak Fan, putrimu sudah besar, bagaimana kamu akan memberi ganti rugi pada adik perempuanmu? Jari kelingking si Ruo dengan lembut menggaruk kedua tangan mereka yang saling berpegangan erat, kuku-kukunya yang berwarna merah muda menggaruk telapak tangan dengan riang, menimbulkan semburat mati rasa dan gatal, seolah-olah dia sedang melampiaskan kepahitannya yang terpendam. Zhang Fan tersenyum tipis. Di bawah pantulan sinar matahari, wanita di depannya tidak memiliki sedikitpun jejak waktu di wajahnya. Matanya yang cerah dan giginya yang putih bagaikan bunga, cerah dan cantik seperti matahari. Dengan satu tangan menggenggam erat tangan kecil si Ruo, tangan yang lain menyisir rambut berantakan di keningnya, Zhang Fan tanpa sadar menoleh ke arah Yu Yu. Antara ibu dan anak, tidak ada perbedaan usia, bahkan ekspresi mereka pun agak mirip. Saat ini, Yu Yu sedang tertawa cekikikan. Dan jarang sekali dia tidak maju ke depan. Matanya melengkung membentuk bulan sabit, seolah-olah dia sangat tertarik dengan pemandangan ini. Kompensasi, Si Ruo, aku tidak punya apapun untuk mengganti rugimu, dan aku tidak bisa mengganti rugimu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, senyum di wajahnya tidak berubah. Satu tangannya dengan lembut mengusap rambut dan wajah Si Ruo yang cantik, lalu menariknya ke dalam lengan bajunya. Ketika dia mengulurkan tangannya lagi, sebuah cangkir yang tampaknya diukir dari kayu segar muncul di tangannya. Ada pegas bening di atasnya, memantulkan sinar matahari, memantulkan tujuh warna. Biarkan aku memberimu secangkir air mata air. Cahaya itu sangat samar, sangat jelas, dan aura yang tak terlukiskan menyebar. Perasaan itu seolah-olah dia tiba-tiba jatuh dari pasar yang ramai ke dalam hutan lebat tempat pelangi menggantung tinggi setelah hujan. Dia bisa melihat, mendengar, dan mencium. Air terjun dan mata air di pegunungan. Alam, alam yang tiada taraf. Tenggelam di dalamnya, seluruh keberadaan seseorang seakan menyatu dengan alam. Bahkan angin yang sesekali bertiup lewat seakan memiliki bisikan tersendiri yang didengarkan. Dan dia hanya tenggelam dalam aura cangkir air mata air itu. Apa yang akan terjadi jika dia meminumnya? Sesaat kemudian, kesadaran, keheranan, kebingungan. Berbagai macam ekspresi muncul di wajah orang-orang yang hadir. Alam musim semi. Teriakan keheranan terdengar dari banyak tempat. Pada saat ini, sebagian besar Naschen Sol Perfected Ones di Mental Demon Peak adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Bahkan jika mereka belum memakannya atau melihatnya dengan mata kepala sendiri, perasaan khusus itu saja sudah cukup bagi mereka untuk membuat kesimpulan dan memahami asal-usulnya. Pada saat itu, semua orang menoleh ke arah Zhang Fan dan Siruo. Mereka melihat cangkir berisi air mata air alami yang perlahan diletakkan di samping bibir merah Siruo. Tatapan mereka bagaikan api. Mendesah. Dari semua orang yang hadir, hanya Feng Jiuling yang langsung mengerti apa yang telah dikeluarkan Zhang Fan. Dia tahu betul bahwa Zhang Fan telah merencanakan untuk melakukan ini sejak lama. Tidak heran dia minum empat cangkir. Feng Jiuling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ia teringat kembali setahun yang lalu, saat Zhang Fan menyerahkan air mata air alami, hanya ada empat cangkir. Saat itu, dia dan Zhu Jiuling mengirataui smalut mabuk dan perisinglan begitu tidak berperasaan hingga mereka menerima begitu banyak. Pada akhirnya, sebelum mereka berdua bisa melampiaskan amarah mereka, Zhang Fan dengan santai berkata bahwa dia mengambil empat cangkir dan menyerahkan sisanya kepada Sekte untuk ditangani. Seseorang hanya diperbolehkan mengonsumsi tiga cangkir air mata air alami. Mengonsumsi lebih banyak tidak akan efektif. Bahkan di antara tiga cangkir, efeknya akan rata-rata, dan cangkir ketiga hampir tidak memberikan efek sama sekali. Apa gunanya Zhang Fan minum empat cangkir? Akan tetapi, karena dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambilnya kembali, dan dia telah memberikan kontribusi besar bagi Sekte tersebut, Feng Jiuling dan Zhu Jiuling tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sekarang jelas bahwa Zhang Fan telah berencana menggunakan air mata air alami untuk memanjakan keindahan setahun yang lalu. Bagi Zhang Fan dan Si Ruo, dunia luar seolah tidak ada. Tindakan Zhang Fan lembut dan tegas, dan Si Ruo tersenyum manis. Dia mengikuti tindakannya dan mulai minum dari air mata air alam. Degup. Gelas kayu itu jatuh ke tanah dan memantul beberapa saat sebelum kembali normal. Garis emas itu tiba-tiba melintas dengan cepat, melingkari Zhang Fan, menggenggam tangan Si Ruo, dan membawa Yu Yu bersamanya saat garis itu melesat di udara, bersiul di udara menuju puncak gunung tempat Si Ruo muncul. Di udara, saat awan bergulir dan terbuka, angin menjadi cerah, dan suara santai terdengar. Rekan-rekan Taoise, angin dan laut sedang bergejolak. Bisnis yang baik lebih penting. Mari kita lewati ceramah dan formalitas lainnya. Hahaha, aku pergi dulu. Suaranya bergema di udara, tetapi sosoknya tidak terlihat. Eh. Di puncak iblis mental, semua orang dari jalan ajaib hingga sekte karakteristik Dharma saling menatap tanpa berkata-kata. Urusan apa? Jelas sekali Si Ruo minum air mata air alami dan perlu menyendiri. Zhang Fan, kau hanya akan melindunginya. Tidak perlu membuatnya terdengar begitu hebat. Semua orang tahu itu, tetapi mereka terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang karena para ahli dari sekte jalan ajaib menuju karakteristik Dharma. Aneh sekali, kenapa dia begitu terburu-buru menyuruh Si Ruo minum air mata air alami? Mengapa tidak menunggu sampai semuanya beres? Semua orang bingung dengan pertanyaan ini. Hanya Feng Jiuling, sang kultifator sempurna kerangka, dan para ahli top lainnya yang tampaknya mengerti. Bahkan wanita tua itu bertanya-tanya apakah Zhang Fan membalas dendam atas apa yang telah dilakukannya padanya bertahun-tahun yang lalu. Zhang Fan tidak begitu bosan. Apa yang dilakukannya hanya untuk berjaga-jaga, dan pada saat yang sama, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Alasannya adalah saat Si Ruo keluar dari pengasingannya, bunga teratai putih bermunculan di mana-mana, sesuci Dewi. Kakinya ramping, bunga teratai putih bermekaran, dan sang Dewi menaburkan bunga-bunga. Pemandangan ini bagaikan tanah suci para dewa. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak heran kalau Si Ruo akan dipanggil peri teratai putih di kemudian hari. Di mata orang lain, itu bukan apa-apa. Namun bagi Zhang Fan, yang telah bertarung langsung dengan Dewi Yao Ji dan telah melihat teratai emas dan tanah suci kebahagiaannya lebih dari sekali. Itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, sisa jiwa Iblis Surgawi di keluarga Ziyuyu sudah menjadi petunjuk yang jelas. Jelas, alasan mengapa Si Ruo bisa menonjol di antara sekelompok talenta muda di masa lalu, bahkan melampaui Ji Zhiyun, satu-satunya yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir setahun yang lalu, adalah karena dia telah banyak mendapat manfaat dari jiwa sisa Iblis Surgawi. Kesadaran Iblis Surgawi telah dimusnahkan oleh api asal, tetapi kekuatannya dan pecahan pencerahan masih ada di tubuh Si Ruo. Sebagian besar kekuatan yang dimiliki oleh sisa jiwa Iblis Surgawi diwariskan ke tubuh Yuyu, memberikan jaminan besar bagi fondasi Dao dan umur panjangnya. Ini adalah cinta keibuan. Sebagian kecil kekuatan dan beberapa pecahan pencerahan sangat membantu Si Ruo mencapai tahap jiwa baru lahir dan memahami domen kekuatan ilahi jiwa baru lahir. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tanpa disadari, domen kekuatan ilahi jiwa baru lahir Si Ruo memiliki sedikit bayangan Dewi Yao Ji. Apa yang bukan miliknya, tidak akan pernah menjadi miliknya. Jika Si Ruo berhenti di tahap jiwa baru lahir, tidak ada bedanya. Namun, jika dia ingin hidup selamanya dan memasuki alam pembentukan jiwa, itu akan menjadi rintangan fatal yang sulit diatasi. Apa yang perlu dilakukan Zhang Fan sekarang adalah menyingkirkan hambatan ini dan menghentikannya sejak awal. Sekarang, karena tahap jiwa baru lahir baru saja mencapai tahap jiwa baru lahir dan pencerahannya masih belum stabil, dia dapat mengambil mata air alam dan memahami hakikat langit dan bumi. Dengan bakat dan level Si Ruo, dia dapat sepenuhnya memahami Dao-nya sendiri. Dengan begitu, meskipun mustahil untuk sepenuhnya menyingkirkan pengaruh jiwa sisa iblis surgawi, dia akan memiliki sesuatu miliknya sendiri. Di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk menerobos ke tahap jiwa esensi dan mencari umur panjang. Tidak diketahui apakah itu karena hati mereka terhubung atau karena dia memercayainya, tetapi Si Ruo bahkan tidak menanyakan alasannya. Dia mendengarkan pengaturan Zhang Fan dan pergi menyendiri lagi. Pengasingan ini berlangsung selama tiga bulan. Tiga bulan pencerahan, tiga bulan konsolidasi, dan tiga bulan penyembuhan. Mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya harmonis. Ketika dia menggunakan domain kekuatan ilahi jiwa baru lahir, Zhang Fan tidak lagi merasa seolah-olah ada bayangan yang menari. Pada hari ini, di kaki puncak hantu, di luar gerbang gunung, seorang pria dan seorang wanita sedang mencuci kaki mereka di sungai yang jernih, menciptakan cipratan yang berkilauan. Yang lainnya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu Zhang Fan dan Si Ruo. Di puncak iblis mental, diskusi, penantian, dan keputusan terus berlanjut. Mereka mengerahkan kekuatan tiga sekte untuk menyelidiki insiden laut angin dan menemukan cara untuk mengatasinya. Mereka bahkan menghubungi monster berkepala sembilan untuk membantunya menyingkirkan kedua penantang itu. Pada saat kritis ini, segala macam metode digunakan. Di luar medan perang, ada banyak sekali metode yang dapat membalikkan arah kejadian dan mengubah warna langit dan bumi. Zhang Fan tidak tertarik pada hal-hal ini, dia juga tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpartisipasi dalam salah satu dari mereka. Setelah Si Ruo keluar dari meditasi terpencil, mereka berjalan-jalan santai di sekitar gerbang gunung Jalan Ilusi Iblis, menikmati pemandangan. Seolah-olah mereka berusaha menebus seratus tahun yang telah mereka lewatkan. Selama waktu ini, mereka berdua menghabiskan hampir setiap hari bersama. Mereka melintasi pegunungan bersama, mendaki gunung bersama, menyelam ke perairan dalam bersama, dan terbang ke sembilan langit bersama. Hari ini, sama saja. Aliran air dan mata air yang jernih begitu jernih hingga dasarnya dapat terlihat. Kaki Si Ruo yang putih dan lembut bergoyang di dalam air, menciptakan percikan air yang berkilauan tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, dua ekor ikan putih kecil yang sedang bermain di dalam air dengan nakal mencoba memercikan tetesan air di sekitar Zhang Fan. Kakak Fan, kenapa kamu tidak mengizinkan Si Ruo keluar bersamamu hari ini? Tidakkah kamu melihat betapa tinggi bibirnya? Si Ruo tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Zhang Fan. Dia menceritakan kepadanya tentang kejadian tadi. Bukankah lebih baik menghabiskan waktu berdua saja? Zhang Fan tersenyum. Dia bahkan tidak perlu berpikir sebelum mengatakan itu. Mendengar ini, senyum di wajah Si Ruo menjadi lebih cerah, seperti seratus bunga yang mekar penuh. Dia tidak tahu bahwa pertanyaan ini juga ada dalam pikiran Zhang Fan. Belakangan ini, Si Ruo mengikuti orang tuanya ke semua gunung dan sungai di dekatnya. Zhang Fan tidak menganggapnya sebagai halangan, tetapi hari ini itu suatu kebetulan. Pada akhirnya, dia hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Saat mereka hendak keluar, dia hanya tidak ingin putrinya mengikutinya tanpa alasan. Bingung, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia mengulurkan tangan ke Si Ruo, ingin menariknya. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Tangan Zhang Fan tiba-tiba membeku kurang dari satu inci dari tangan kecil Si Ruo. 823 Di tepi sungai yang jernih, di atas gugusan pohon hijau, seekor capung berdiri di atas sehelai daun kecil yang bergetar. Pohon itu sedikit bergetar karena angin. Tidak diketahui apakah capung itu bergoyang mengikuti dedaunan, atau dedaunan itu sendiri yang bergoyang karena capung. Di antara gerakan dan keheningan, ada misteri yang mendalam, seolah-olah ada kebenaran yang tersembunyi, seperti lukisan yang indah. Pemandangan yang berlangsung seketika dan abadi ini tidak berlangsung selamanya. Tidak seperti capung yang mengepakkan sayap dan terbang tertiup angin seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, ketika langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah awan kelam telah menutupi langit. Dalam sekejap kegelapan itu turun dari atas, semuanya membeku. Rumput tidak bergerak, dan capung itu kaku. Seolah-olah pengrajin terburuk telah menuangkan semua ini ke dalam sebuah lukisan. Ia tidak hanya tidak menangkap energi spiritual, tetapi ia juga menodai pemandangan, kehilangan esensinya, meninggalkan sebuah hasil karya yang tak bernyawa. Adegan ini mirip dengan apa yang terjadi pada Zhang Fan dan Siruo di sisi sungai yang jernih. Tangan Zhang Fan hanya berjarak kurang dari satu inci dari ujung jari Siruo yang lembut dan putih, yang diwarnai dengan warna merah yang memikat. Namun, satu inci ini bagaikan parit surgawi. Waktu seakan membeku di saat ini, di tempat ini, pikiran Zhang Fan berputar. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api, ribuan pikiran dan banyak kemungkinan muncul dalam benaknya. Dia jelas tidak menyadari sesuatu yang aneh, tetapi entah bagaimana dia meninggalkan Siruo di gerbang jalan ilusi iblis. Alasannya sudah jelas. Musuh yang kuat. Tidak diragukan lagi itu adalah musuh yang kuat, dan itu adalah musuh kuat yang tidak dapat ia hadapi. Untuk dapat menahan semua aura dan niat membunuh, bahkan dengan indra spiritual Zhang Fan yang luar biasa dan indra ilahi ku tahu yang kuat, mereka tidak dapat mendeteksinya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Bagaimana ini mungkin? Dalam benaknya, terdengar teriakan kaget, penuh ketidakpercayaan. Itu suara pendetaku. Dengan kemampuannya, ia benar-benar mampu membuat seseorang menyelinap ke arahnya dan menyerangnya dengan keras. Ini sungguh mustahil. Celakanya, adegan ini terjadi tanpa keraguan apapun. Terbaik. Ini adalah guncangan hebat di bumi. Garis-garis halus seperti benang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam radius puluhan kaki. Gemuruh. Ini adalah aliran air jernih yang mengering karena guncangan bumi. Aliran air itu tidak menguap, tetapi meresap ke dalam tanah dan mengalir ke sungai bawah tanah. Swash. Hamparan tanaman yang luas runtuh. Ada pohon-pohon besar, semak-semak, tanaman merambat, dan rumput. Semuanya runtuh dalam sekejap. Dengan Zhang Fan sebagai pusatnya, semuanya menyebar ke segala arah seperti lingkaran. Berapa lama waktu telah berlalu? Apakah itu sepersekian detik? Satu pikiran? Atau jentikan jari? Zhang Fan tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bulu mata Siruo bergetar, dan matanya sebening air musim gugur, dan ekspresi terkejut terlihat di matanya. Dia juga seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna dan dia tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Tanpa sadar, Siruo ingin menarik tangannya. Kakinya yang indah melangkah pelan di udara, seolah-olah dia sedang berjalan di atas air, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar ledakan teredam dan guntur bergemuruh. Kegelapan di langit tampak memadat menjadi gunung padat yang menekan kepalanya. Dari perubahan mendadak hingga sekarang, hanya sedikit waktu yang berlalu. Capung di rumput mengepakkan sayapnya dan melompat ke udara, tetapi segera terkoyak oleh aura yang menindas dan aliran udara yang melonjak. Siruo Tepat saat Siruo menarik tangannya dan hendak terbang ke langit, Zhang Fan tiba-tiba memanggil. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia tidak menarik tangannya seperti yang dilakukan Siruo, tetapi malah mengulurkan satu inci dan menggenggam erat jari-jari ramping Siruo. Kakak senior, kamu ingin? Siruo tertegun sejenak, tetapi dia langsung mengerti. Warna merah cerah di wajahnya memudar dan digantikan dengan ekspresi terkejut. Dia merasakan kekuatan dahsyat keluar dari tangannya dan memasuki tubuhnya. Energi spiritualnya dibatasi sejenak, dan pada saat yang sama, energi itu dikirim jauh. Pada saat yang sama, kedua tangan terpisah dan seorang wanita bertelanjang kaki berpakaian putih terbang keluar. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, seperti bidadari yang menari di udara. Di sisi lain, senyum tersungging di wajah Zhang Fan. Dia tiba-tiba berbalik, mengetuk tanah dengan kakinya, dan pada saat yang sama mendongak. Entah penyerangnya atau Zhang Fan, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu muka. Butuh waktu lama untuk menjelaskannya, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ketika dia mendongak, dia melihat lingkaran kuning bumi di langit menekan ke bawah dengan sosok samar melihat ke arah sungai. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Benci rantai Ground 9 Dalam sekejap, mantra yang menekan dari langit dan identitas penyerang melintas di benak Zhang Fan seperti air yang mengalir. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Head Ground 9 Chains adalah mantra serangan bumi, dan juga salah satu mantra serangan teratas di dunia manusia. Begitu mantra itu digunakan, akan ada sembilan gelombang serangan, yang masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan seluruh bumi sungguh mengejutkan. Yang paling menakutkan adalah orang yang menggunakan mantra ini. Pakar terbaik Liang Su, pakar nomor 1 Sekte Hou Tu, tahap jiwa baru lahir pertengahan, Yuan Tian Xin. Dikatakan bahwa ketika Yuan Tian Xin bertarung melawan musuh, dia jarang menggunakan mantra kedua. Setelah sembilan rantai tanah kebencian digunakan, tidak ada catatan tentang siapapun yang tingkat kultifasinya tidak lebih tinggi darinya. Mereka semua tewas di tempat, dan bahkan para kultifator tahap jiwa baru lahir tidak dapat melarikan diri. Dengan kekuatan seperti itu, meskipun dia hanya seorang master tahu tahap jiwa baru lahir pertengahan, dia lebih kuat daripada kebanyakan monster tua tahap jiwa baru lahir akhir. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengenal sosok terkenal di seluruh sembilan prefektur yang memiliki kemampuan sihir hebat seperti itu? Karena dia mengenal orang ini dan memahami kemampuan ilahi ini, Zhang Fan segera merasa sangat senang karena dia telah mengirim si Ruo pergi. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Rantai sembilan tanah kebencian adalah mantra serangan teratas yang ia idamkan di alam labu jurang lautan luas. Belum lagi si Ruo, bahkan ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengambilnya. Sekarang, dia harus mengalaminya sendiri. Berbagai pikiran itu tidak mengganggu dunia nyata sedikitpun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk tersenyum pahit. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dapat menghancurkan bumi, akhirnya mencapainya. Pada saat ini, sembilan rantai tanah kebencian Yuan Tian Xin tiba-tiba muncul dan menyerang. Hanya dalam waktu sekejap, tubuh si Ruo baru saja lolos dari jangkauan serangan sembilan rantai tanah kebencian dan bahkan belum mendarat di tanah. Ledakan. Cahaya keemasan, bulat seperti matahari terbit, tiba-tiba melayang dengan kekuatan yang tidak dapat diganggu-gugat untuk menghadapi serangan pertama rantai sembilan tanah kebencian. Mahkota Timur. Dalam gemuruh itu, lingkaran kuning tanah runtuh. Di tanah, area dengan radius puluhan kaki runtuh. Mata air menyembur keluar, tetapi itu memecah tanah dan menyemburkan sungai bawah tanah. Pelangi emas menerobos udara dan lolos dari jangkauan serangan. Zhang Fan bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya. Di langit, lingkaran cahaya kuning tanah lainnya tiba-tiba turun. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Rantai kedua dari rantai sembilan tanah kebencian menekan ke bawah. Sangat cepat. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Pada saat yang sama, suara tenang dengan sedikit fanatisme memasuki telinganya. Itu seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Mahkota suci, Raja Iblis, Dong Hua Zen Ren, sangat bagus, sangat bagus. Sebelum suaranya menghilang, Zhang Fan bahkan belum sempat berbicara. Gelombang serangan kedua menghantamnya. Ledakan. Mantra awan keberuntungan, diok yang mengalir, dan lampu uang membentuk area seluas satu hektar, terhubung dengan lingkaran cahaya kuning tanah. Dalam ledakan keras itu, semuanya seperti baru saja terjadi. Tanah retak, membentuk lubang bundar yang besar. Aku berhutang budi padamu, jadi aku datang untuk mengambil nyawamu demi melunasi karma. Suara sembilan rantai tanah kebencian Yuan Tian Xin masih anehnya tenang seperti gunung berapi yang ditekan. Tampaknya itu adalah penjelasan, tetapi juga terdengar seperti obrolan. Itu tidak menghentikan rantai ketiga untuk muncul dan menekan. Rantai demi rantai, kekuatannya berlipat ganda, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak ada waktu untuk bernapas, tidak ada kemungkinan untuk melepaskan diri, dan tidak ada cara lain selain melawan. Hanya dengan dua serangan, Zhang Fan sudah memahami kengerian, rantai sembilan tanah kebencian. Kecuali seseorang dapat menahan serangan satu persatu, hingga kering kesembilan, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Tidak heran. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan memegang lonceng Dong Huang di tangannya. Hatinya tiba-tiba tenggelam, dan di akhirnya mengerti mengapa Yuan Tian Xin jarang memiliki kesempatan kedua untuk bertarung dalam hidupnya. Kamu bukan tandingannya. Suara ku tahu terdengar sangat pahit dan suram, bagaikan matahari terbenam, bersinar suram di malam hari. Dia tidak mengatakan apapun tentang melarikan diri, karena dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak menyebutkan tentang bertarung, karena dia tidak bisa menang, dia tidak menyebutkan tentang menyeret, karena dia tidak bisa bertahan. Sembilan rantai kebencian itu sangat cepat, kuat, dan luas. Dilihat dari tingkat kultivasi mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri, kecuali mereka memiliki teknik teleportasi abadi. Mungkin masih ada harapan. Bertarung. Di bawah sembilan rantai tanah kebencian yang dilakukan oleh Yuan Tian Xin, jika seseorang ingin melawannya, itu hanya mungkin jika seseorang memiliki kekuatan yang melampaui alam jiwa baru lahir tingkat menengah, dikombinasikan dengan berbagai cara. Jika Zhang Fan saat ini telah memahami spiritualitas api, dia mungkin memiliki peluang menang 50%, tetapi sekarang dia tidak mempunyai peluang sama sekali. Menyeret. Tempat ini tidak jauh dari gerbang gunung Jalan Ajaib, dan para penguasa provinsi Qin telah berkumpul. Pada saat ini, mereka pasti juga telah menemukan masalahnya, menunggu mereka datang, dan Yuan Tian Xin akan mati jika dia tidak pergi. Masalahnya, di bawah serangan yang berkali-kali lebih mengerikan daripada badai, Zhang Fan tidak dapat bertahan sampai saat itu. Jalan Buntu. Di depannya, jalannya Buntu, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bintang-bintang di langit bersinar terang, api kemasan matahari berkobar, naga gila itu keluar ke laut dan meraung, kaisar iblis gagak emas 10 matahari. Dalam sekejap, napas dan pemboman terus-menerus, di tanah, ada tujuh lubang bundar besar, saling berhubungan, satu lebih besar dari yang lain, dan satu lebih dalam dari yang lain. Dari gemericik tanah hingga letusan, tampaknya bumi tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Sama seperti Zhang Fan saat ini. Puff! Dong! Lonceng kaisar timur berdentang dan aliran 10 ribu tahun pun sirna. Zhang Fan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Lonceng kaisar timur meluncur turun tanpa daya dan menghantam tanah. Lonceng itu memantul sedikit lalu berhenti bergerak. Seolah-olah pemiliknya berada di ujung dayung, tak berdaya melawan tanah dan bebatuan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan lonceng aliran 10 ribu tahun pun sudah habis. Dia bahkan tidak sanggup lagi menahannya. Ledakan! Zhang Fan menopang dirinya dengan tangannya dan menegakkan punggungnya dengan kaku, menghadapi rantai sembilan tanah kebencian yang berjatuhan dari langit. Sekalipun aku mati, aku harus mati sambil berdiri. Pada saat ini, si Ruo baru saja jatuh dari langit ke tanah di kejauhan. Pakaiannya yang seputih salju ternoda debu, dan dia melihat ke arahnya dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, susunan di gunung iblis ilusi terbuka, dan beberapa aliran cahaya menerobos langit, berteriak keras dan mengguncang langit. Tak ada satupun yang dapat membalikan serangan yang mengguncang dunia yang telah menimpannya saat itu. 824 Pencuri, beraninya kau. Di pintu masuk jalan iblis terpesona, arah ilusi dayan terbuka. Beberapa sinar cahaya melesat ke langit dan sebuah teriakan mengguncang langit. Itu adalah suara Feng Jiuling. Kakak senior. Si Ruo jatuh ke tanah dan melihat ke atas dengan kaget. Pada saat yang sama, dia ingin membantu, tetapi sudah terlambat. Pada saat kritis ini, Zhang Fan menegakkan punggungnya dan mendongak. Hatinya sangat tenang. Bahkan pikirannya tidak berhenti. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Mengapa rantai sembilan tanah kebencian menyerang tanpa peringatan? Kalau bukan itu yang terjadi, selama indra spiritual Zhang Fan atau indra keilahian Ku Tao tidak tertipu, dia tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Dia tidak dapat menghindarinya, jadi dia hanya dapat bersaing dengan kekuatannya secara langsung. Mengapa Yuan Tian Xin menyerang Ku? Selain kakak laki-lakinya, Yuan Tian Xin tidak memiliki siapapun di dunia ini. Ia tidak menemukan pasangan kultivasi, tidak menerima murid, dan tidak memiliki hobi lain selain kultivasi dan bertarung. Itulah sebabnya ia bahkan tidak peduli dengan posisi tetua tertinggi Sekte Houtu. Apa yang diucapkannya sebelumnya seolah-olah dimaksudkan untuk membalas budi, tetapi siapa yang akan menyanyiakan bantuan yang bukan milik seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir seperti ini? Zhang Fan memiliki banyak musuh dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyangka ada orang yang mau membayar harga seperti itu untuk mengambil nyawanya. Tidak ada manfaatnya. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak ada manfaatnya untuk mengakhiri hidupnya. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Mungkin Feng Jiuling dan tidak kurang dari 20 kultivator jiwa baru lahir dari Jalan Iblis Ajaib tidak akan mampu menyelamatkannya tepat waktu, tetapi mengejarnya sejauh seribu mil tidak akan menjadi masalah. Apa yang dilakukan oleh sembilan rantai tanah kebencian sama saja dengan menyinggung Sekte karakteristik Dharma dan Jalan Iblis terpesona pada saat yang sama? Wajar baginya untuk dikejar sampai ke ujung bumi. Yuan Tian Xin memang kuat, tetapi kekuatannya terutama digunakan untuk melawan kultivator Naschen Sol tingkat menengah ke bawah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk melarikan diri dari kultivator Naschen Sol tingkat akhir. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, beberapa pikiran terlintas dalam benak Zhang Fan. Dalam waktu yang singkat, kekuatan sembilan rantai, tanah kebencian, yang sangat mengerikan telah terwujud menjadi lingkaran cahaya kuning dengan radius beberapa ratus kaki. Seolah-olah lingkaran itu membawa kekuatan kaisar langit dan bumi saat jatuh dari langit. Seluruh dunia seakan berubah menjadi sangkar akibat hantaman ini, dan tidak ada cara untuk melawan. Bahkan sebelum hantaman itu sampai kepadanya, tanah di bawah kaki Zhang Fan sudah runtuh. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, tetapi itu tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya melesat keluar dari pintu masuk jalan ilusi magis, mendekat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap, baik itu dukungan, pertahanan, serangan, atau metode lainnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menampilkan semuanya. Sayangnya, saya tidak bisa menunggu napas berikutnya. Orang bilang, pejamkan mata dan tunggu kematian, tetapi di momen hidup dan mati ini, Zhang Fan sama sekali tidak berniat memejamkan mata. Sebaliknya, matanya terbuka lebar sambil menatap tajam ke langit. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana kau akan membunuhku. Zhang Fan sudah memutuskan. Pada saat yang sama, dia menahan rasa lemahnya dan menekan tangannya di tengah dadanya. Dia masih punya satu trik lagi. Meski tidak berguna, menunggu kematian bukanlah gayanya. Yuan Tian Xin, tahan tanganmu. Itu masih suara Feng Jiuling. Jelas bahwa dia semakin dekat, dan ada sedikit kepanikan dalam suaranya yang keras. Jelas, dia sudah menilai bahwa Zhang Fan tidak dapat menahan pukulan yang tersisa, dan dia tidak akan berhasil. Yuan Tian Xin, sembilan rantai, tanah kebencian, menutup telinga terhadap teriakan si Ruo dan master jiwa baru lahir yang sempurna dari jalan ilusi magis. Senyum menghina melintas di wajahnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Guru Dong Hua yang sempurna, kamu biasa saja. Bagaimana kau bisa menekan ki mayat tao? Suaranya dipenuhi dengan penghinaan dan keraguan, seperti kilatan dingin di matanya, yang tiba-tiba menusuk hati Zhang Fan. Menetes. Saat angin menderu dan bumi berguncang, Zhang Fan anehnya dapat mendengar suara darah menetes dari sudut mulutnya. Ia dapat merasakan tinjunya mengepal, dan kukunya menusup dalam-dalam ke telapak tangannya. Sayang sekali, aku tidak akan punya kesempatan untuk membuatnya menelan kata-kata itu. Jika dia tidak muncul begitu tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Mengapa? Dalam keadaan frustrasi, awan dan kabut muncul di mata Zhang Fan. Tangannya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia akan melakukan perlawanan terakhirnya. Sayangnya. Tepat pada saat itu, desahan sedih terdengar di benak Zhang Fan. Yuan Tian Xin, Sembilan Rantai, Tanah Kebencian. Semua pencerahannya, konsentrasi esensi, energi, dan jiwanya, serta domain magis jiwa baru lahir telah menyatu dan berubah menjadi tungku. Itulah sebabnya Sembilan Rantai, Tanah Kebencian, begitu kuat. Tidak ada jalan mundur, tidak ada pertahanan, tidak ada musuh, tidak ada musuh. Ini adalah kekuatan serangan sihir yang paling murni. Dia berbicara dengan santai, tetapi anehnya, begitu suara kutau jatuh, Rantai Sembilan Tanah Kebencian, yang hampir mematahkan pinggangnya tidak menekannya. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat telah menghentikannya. Indra ketuhanan yang amat kuat, terbungkus dalam kekuatan api murni, mengalir keluar dari titik-titik akupuntur di sekujur tubuh Zhang Fan dan memenuhi udara. Melebur menjadi tungku, melebur menjadi alam, dan membentuk bumi. Tinggal menunggu saat langit dan bumi saling melempar, untuk menunjukkan kecemerlangannya. Yuan Tian Xin, Sembilan Rantai Tanah Kebencian, bagaikan pembunuh di antara manusia. Ia mengorbankan segala cara untuk bertahan, mempertaruhkan segalanya, dan memenangkan pertempuran dengan satu pukulan. Tapi dia tidak cukup kuat. Dia seharusnya tidak bisa mencapai level ini. Dia punya sesuatu. Mengapa guruku menjelaskan hal ini saat ini? Entah mengapa, Zhang Fan tiba-tiba merasa gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang berlalu dengan cepat. Dari perkataan guruku, dia mendengar firasat yang kuat, seolah-olah dia memberikan peringatan terakhir, bahwa tidak akan ada kesempatan seperti itu di masa mendatang. Kesadaran jiwa dan api yang keluar dari tubuhnya membawa serta kemauan keras yang tak berujung dan aura yang teguh, yang benar-benar berbeda dari makanan diam yang biasa. Tuanku, jangan. Zhang Fan tiba-tiba tersadar dan berteriak dalam hatinya. Entah mengapa, suaranya tidak bisa keluar dari mulutnya, hanya bergema di dadanya, bergema. Ada kehendak Tuhan dalam kegelapan, yang memanipulasi semua makhluk hidup di dunia. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya dengan membuang-buang waktu beberapa tahun? Kehendak Tuhan bagaikan pisau, kehendak Tuhan bagaikan pisau. Baik cepat maupun lambat, ia harus ditebas. Dia sedih dan patah semangat, seakan-akan perjuangan hidupnya sia-sia. Lupakan saja, istirahatlah. Merasa kehilangan arah, dia menghela nafas. Kemudian, suaraku tahu tiba-tiba naik delapan oktav, tiba-tiba menjadi bersemangat. Nak, perhatikan baik-baik. Aku, masterku, telah menguasai dunia puluhan ribu tahun yang lalu. Aku bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh anak-anak muda ini. Sekalipun jiwa baru mereka hancur, sekalipun mereka berjuang di ambang kematian, itu tetap saja belum cukup. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan seperti melihat seorang lelaki tua dengan wajah masam, tetapi punggungnya tegak dan penuh semangat. Dia memandang sekeliling dengan bangga, memperhatikan pasang surut semua makhluk hidup. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, suhu yang sangat tinggi meledak dari tubuh Zhang Fan. Seolah-olah seluruh dunia akan meledak dalam sekejap. Awan api jamur sebesar gunung membumbung tinggi ke langit dan bertabrakan dengan rantai sembilan tanah penuh kebencian. Suasananya sunyi dan stagnan. Tidak ada gemuruh yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkannya. Yang ada hanya kehancuran dan kehancuran. Aura yang sangat familiar dan wilayah alam jiwa baru lahir yang samar-samar familiar menyapu dunia dan berdiri di antara Zhang Fan dan sembilan rantai kebencian. Inilah alasan munculnya perasaan aneh saat waktu membeku, inilah kekuatan sembilan rantai tanah kebencian. Wilayah jiwa baru guruku. Di dunia ini, ada masalah kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian. Kasihanilah orang-orang di dunia, betapa banyaknya masalah yang ada. Api pemurnian yang berkobar, kembalikan kemurnianku kepada dunia. Kedengarannya seperti nyanyian, seperti lagu. Penderitaan karena kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, cinta dan perpisahan, semua hal di dunia, berubah menjadi kesedihan yang tak berujung dan rasa sakit yang mendalam, yang menekan dengan kuat. Penderitaan bukanlah penerimaan, melainkan perlawanan, melainkan kehancuran. Semua penderitaan yang mendalam, di saat-saat terakhir, berubah menjadi api pemurnian yang berkobar, membakar langit, seakan-akan hendak membakar lubang di langit dan mengembalikan dunia ke dunia. Yang pertama menanggung beban adalah sembilan rantai, tanah kebencian. Apa? Suara terkejut terdengar dari surga ke-sembilan. Untuk pertama kalinya, Yuan Tian Xin mengerutkan kening, lalu menunjukkan ekspresi gembira, seperti anak nakal yang melihat mainan favoritnya. Bagus. Pujian keras terdengar dari arah gerbang gunung jalan iblis ilusi. Di mata semua penonton, itu hanya sesaat. Pertama, itu adalah indra ilahi yang sangat kuat, dan kemudian kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Zhang Fan, menyapu seluruh dunia, seperti gunung berapi yang telah terakumulasi hingga letusan ekstrim. Itu adalah serangan balik yang telah ditekan Zhang Fan hingga ekstrim. Hanya Zhang Fan yang tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan, dan bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia hanya bisa merasakannya dengan jelas dan menyaksikan semua kejadian itu. Tidak. Dia masih berteriak dalam hatinya, tetapi itu hanya bisa bergema di dadanya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang sekarat menjadi semakin jelas. Sebagai pemilik bola naga sembilan api, Zhang Fan segera memahami apa yang terjadi di bola naga saat ini. Anakku, perhatikan baik-baik. Tawa ringan bergema di kehampaan. Api pemurni dunia yang memenuhi langit tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Yang jatuh dibayuhi di atas kepala Zhang Fan seperti ujung jarum, tetapi yang terhubung ke sembilan rantai, tanah kebencian, sama besarnya dengan seluruh dunia. Menolak, menolak, membungkus, dan akhirnya berubah menjadi suara keras yang menembus dunia. Itu seperti awal mula dunia purba, dan seluruh dunia berguncang. Hah! Di langit ke sembilan, sepertinya ada seseorang yang berteriak. Cincin cahaya kuning tanah lainnya menekan ke bawah, tetapi tidak dapat menahan kekuatan sumber api yang tak berujung, kekuatan api pemurnian yang ingin membakar abis semua penderitaan di dunia dan mengembalikan dunia ke kejayaannya sebelumnya. Pada saat itu, semua yang ada di dunia luar menghilang. Seolah-olah seluruh dunia terlempar ke belakang. Di dalam hati Zhang Fan, satu-satunya yang bisa didengarnya adalah suara yang telah didengarnya selama seratus tahun. Lambat laun, suara itu menghilang. Perhatikan baik-baik. Suara yang tertinggal itu terus bergema di udara, seakan-akan masih bergema, tetapi jantung juga seakan-akan mengulang-ulang suaranya, hilang, dan tak mampu membedakan. 825. Penatuwaku. Penatuwaku. Pada suatu saat, Zhang Fan kembali menguasai tubuhnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengulurkan tangannya, tetapi ia hanya berhasil meraih udara. Ia menyaksikan dengan tak berdaya saat aura yang telah menemaninya selama seratus tahun tiba-tiba memudar, seolah-olah telah hilang tertiup angin. Dia kebingungan, seolah kehilangan tumpuan hidupnya. Pendeta Tao yang telah mendampinginya selama seratus tahun dan menggunakan ilmu serta pengalamannya untuk menemaninya seperti guru yang tegas dan sahabat karib, sama sekali tidak menyadari hal itu. Begitu pendeta Tao itu pergi, ia merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Jantungnya berdebar kencang, menenggelamkan Zhang Fan seperti air pasang dan membekukannya di tempat. Pada saat ini, Zhang Fan sepertinya melihat sekilas cahaya kaki dari sudut matanya. Cahaya itu redup dan berkedip-kedip, melompat ke matanya dan jatuh seperti meteor. Benci Rantai Ground 9 Yuan Tian Xin Kemarahan, kesedihan, dan kemarahan tampaknya membakar hati Zhang Fan, membakar semangatnya. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang tajam langsung mengguncangnya dari linglung. Tekad muncul kembali di matanya. Serahkan hidupku. Dengan suara gemuruh, telapak tangan yang tadinya berdiri tegak di depan dadanya, terbungkus awan dan kabut, tiba-tiba terdorong keluar. Pesona Awan Awan dan kabut berubah menjadi jimat, dan energi spiritual di seluruh langit berkumpul, seolah-olah api hati Zhang Fan menyala di luar, berubah menjadi suara burung gagak. Sepuluh matahari muncul dari langit, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kali ini, dirangsang oleh mantra awan, memengaruhi kekuatan magis dan energi spiritual yang tersimpan dalam mantra awan. Oleh karena itu, meskipun Zhang Fan kelelahan dan hampir pingsan, itu tidak menghalangi sepuluh matahari bersinar bersama. Sama seperti rantai sembilan tanah kebencian Yuan Tian Xin, itu datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ledakan. Sepuluh matahari berputar, satu demi satu, seperti deretan mutiara merah menyala, dan membombardir sosok kaki yang jatuh dari langit. Sepuluh matahari bersinar bersama membakar dunia. Kali ini, Zhang Fan tidak menggunakannya seperti ini. Sebaliknya, dengan teriakan gagak, ia memicu Dharma gagak emas, menggerakkan sepuluh matahari, dan langsung menyerbu ke arah rantai sembilan tanah kebencian. Kekuatan yang paling dahsyat muncul dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ledakan. Gemuruhnya bagaikan guntur di angkasa, namun juga bagaikan amukan bumi. Di langit, benar-benar ada kilatan petir berwarna merah menyala. Itu adalah cahaya api, yang mewarnai lapisan awan di langit. Bumi juga tiba-tiba terbelah karena marah. Retakan yang panjangnya ribuan kaki menelan bumi, batu, rumput, dan pohon di kedua sisi, seperti binatang buas raksasa yang tidak pernah puas. Huf! Dua garis darah turun dari langit. Salah satunya adalah Zhang Fan, yang sudah putus asa dan harus mengerahkan diri untuk mengendalikan sembilan rantai tanah kebencian yang telah menyperburuk luka-lukanya. Yang lainnya adalah Yuan Tian Xin, yang awalnya menggunakan perjudian putus asa. Sekarang setelah sembilan rantai tanah kebencian telah dipatahkan, pembelaannya sendiri tidak layak disebut. Jika bukan karena cahaya hijau kabur dan kuning tanah yang muncul dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dia akan dilahap oleh sepuluh matahari. Dia tidak akan muntah darah. Serangan ini bukan hanya gerakan bawah sadar Zhang Fan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi juga tampaknya telah memecah waktu yang membeku. Dengan suara keras, lebih dari sepuluh aliran cahaya berkelebat. Setengah dari mereka mendarat di dekat Zhang Fan untuk melindunginya, sementara setengah lainnya mengelilingi Yuan Tian Xin untuk mengepungnya. Dong Hua, kamu baik-baik saja. Wajah Feng Jiuling dipenuhi dengan kegembiraan dan keheranan. Untuk sesaat, dia benar-benar mengira Zhang Fan sudah pasti mati. Dia tidak percaya bahwa Zhang Fan mampu bertarung secara seimbang dengan rantai sembilan tanah kebencian, dan bahkan melukainya dengan parah. Suara Feng Jiuling memasuki telinganya, tetapi bagi Zhang Fan, dia merasa seolah-olah sedang berbicara di dunia lain, dan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tiba-tiba, Zhang Fan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat itu, sepasang tangan lembut menopangnya dari belakang, dan kemudian seluruh punggungnya tampak bersandar dalam pelukan hangat. Namun, dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya membalik-balikkan tangannya dengan sembarangan, dan ada sebuah benda di masing-masing tangannya. Di tangan kirinya, ada titik cahaya merah kabur. Cahaya itu tampak seperti percikan kecil yang sangat lemah. Mungkin saja bisa memicu kebakaran padang rumput, tetapi sebelum itu, bisa dipadamkan dengan satu tangan. Di tangan kanannya ada manik-manik bundar yang seputih salju. Manik ini sangat putih, tanpa jejak kotoran. Seperti salju putih bersih di gunung tertinggi yang tidak mencair selama ratusan juta tahun. Tatapan mata dan indera ilahi Zhang Fan semuanya terpusat pada manik putih di tangan kanannya, seakan-akan ada sesuatu di sana yang tidak bisa ditinggalkannya. Mungkin karena tatapannya atau karena indera ketuhanannya, ada cahaya merah samar di inti manik putih itu. Bahkan lebih redup daripada kunang-kunang di langit malam. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan dengan mudah melewatkannya. Hmm. Namung Wuang sedikit mengernyit saat melihat mutiara putih dan percikan-percikan yang berkelap-kelip seperti ilusi. Ia merasa benda itu familiar, tetapi ia tidak dapat memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, ia menyerah dan menoleh untuk melihat Yuan Tian Xin, yang berada di rantai sembilan tanah penuh kebencian. Tentu saja dia merasa itu familiar. Manik Naga Sembilan Api Manik Pucat ini dulunya adalah Manik Naga Api Sembilan. Namun, sekarang, sumber api di dalamnya tersebar atau tertahan. Tidak dapat dikenali lagi, dan auranya telah berubah drastis. Jika seseorang tidak mengenalinya, tidak seorang pun akan dapat mengenalinya. Fiuh! Zhang Fan menghela nafas panjang lega. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Keringat dingin seakan telah membasu semua depresi dan kebingungan di hatinya. Matanya kembali jernih, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Bahkan tubuhnya gemetar. Penatu aku, Anda masih di sini. Apakah kamu masih di sini? Indra ilahinya langsung memasuki Manik Naga Sembilan Api. Tidak diketahui apakah dia benar-benar mendengarnya atau apakah indra ilahinya telah menggerakkannya, tetapi percikan di inti Manik bergetar, dan aura samar terpancar. Tiba-tiba, Zhang Fan menggenggam erat-erat Manik Naga Api Sembilan di tangannya. Dia mengerahkan begitu banyak tenaga sehingga seolah-olah dia ingin menekannya ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Aura tetuaku, dia masih hidup. Tidak peduli seberapa lemahnya, hal itu tidak dapat disembunyikan dari Zhang Fan, pemilik Manik Naga Api Sembilan dan seseorang yang telah mengenalku Tao selama seratus tahun. Dalam kegembiraannya, ia tampak hidup kembali. Otaknya bekerja lagi, dan ribuan ide bermunculan. Alasan mengapa Manik Naga Api Sembilan menjadi seperti ini jelas bukan karena Tao Isku telah memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Manik Naga Api Sembilan adalah akumulasi esensi Naga Api primordial. Belum lagi Tao Isku, bahkan penguasa Tao di tahap pembentukan jiwa mungkin tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Kalau dipikir-pikir, saat sejumlah besar energi asal api dipaksa keluar, Manik Naga menjadi bersemangat dan secara naluriah melindungi dirinya sendiri, sedangkan energi yang tersisa tiba-tiba menyusut ke inti. Itulah hakikat spiritual harta karun tersebut, tetapi pada saat kritis itu, harta karun tersebut melindungi jiwa ilahi ku Tao dan menjaganya tetap bersamanya. Zhang Fan ingin tertawa terbahak-bahak, tetapi ketika dia memikirkan pengorbanan yang gigih dari ku Tao, dia tidak bisa tertawa. Dia ingin merasakan sakit dan menyalahkan dirinya sendiri, tetapi ada cara untuk menyelamatkannya. Ada kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Ini bukan saatnya untuk menyerah. Untuk sesaat, wajahnya bercampur antara kegembiraan dan kesedihan, dan itu sungguh aneh dan tak terlukiskan. Hampir semua dari selusin master jiwa baru lahir yang sempurna memperhatikan situasi di sisi Zhang Fan. Ketika dia mengeluarkan Manik Naga Api Sembilan, sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi kesadaran. Menurut mereka, Zhang Fan pasti telah mengaktifkan kekuatan harta karun yang luar biasa pada saat kritis. Itulah sebabnya dia tidak hanya lolos dari Head Ground Nine Chain Rings, tetapi juga melukai Ku Tao dengan serius. Sekarang, penampilannya adalah karena hancurnya harta karun yang luar biasa. Harta karun yang dapat membalikkan keadaan dan melipat gandakan kekuatan seseorang sangatlah langka, jadi semua orang mengerti. Jika Zhang Fan tahu bahwa mereka benar-benar berpikir seperti ini, dia benar-benar tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia langsung bereaksi dan membalikkan telapak tangannya, menyembunyikan Manik Naga Api Sembilan di lengan bajunya. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Manik Naga Api Sembilan tidak boleh hilang, jika tidak, pendeta tahu ku tidak akan bisa menyelamatkannya. Pada saat yang sama, mata Zhang Fan bersinar terang. Dia menatap ke depan, menatap Yuan Tian Xin tanpa rasa takut, yang dikelilingi oleh banyak Master Nas Chen Soul Perfected. Kemudian, dia mengepalkan tangan kirinya dan menghancurkan api bintang yang menyala samar di tangannya. Ledakan. Suatu perasaan ilahi yang kuat dan akrab serta suara yang telah didengarnya selama seratus tahun mengalir ke dalam tubuhnya dan bergema di benaknya. Nak, apakah aku sudah mati? Jika aku mati, maka semuanya akan berakhir. Jika aku tidak mati, suara pendetaku berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang membuat ramuan. Akhirnya, suaranya berubah menjadi teriakan serak, seolah-olah tenggorokannya akan terkoyak. Ingatlah untuk menyelamatkanku. Berikan aku tubuh yang bagus. Aku tidak menginginkan wanita. Aku sudah muak. Ketika Zhang Fan mendengar ini, gambaran seorang lelaki tua yang berkeliaran kesana kemari dan mengoceh tiada henti muncul dalam benaknya. Apakah kamu mendengarnya? Tiba-tiba ada sedikit kehangatan di mata Zhang Fan. Dia menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku mendengarnya. Dia tidak peduli bahwa Kutau tidak akan pernah mendengar jawabannya. Api bintang ini dipadatkan oleh sedikit indera ketuhanan Kutau di saat-saat terakhir. Api ini berisi kata-kata terakhirnya. Jika dia meninggal, itu akan menjadi kata-kata terakhirnya. Jika dia selamat, itu akan menjadi peringatannya. Nak, aku ingin memberitahumu bahwa aku salah. Kekecewaan yang tak berujung, penyesalan yang mendalam, dan suara yang sangat berat. Dalam suara itu, terdengar desahan Kutau. Dunia ini tidak lengkap. Dunia ini tidak lengkap. Aku tahu ini, tetapi aku mendorongmu untuk mencari kesempurnaan. Itulah sebabnya kamu dalam masalah hari ini. Itu salahku. Zhang Fan terdiam sejenak, membiarkan suara itu bergema di telinganya. Setelah beberapa saat, dia berkata pada dirinya sendiri, Tidak, Tuhanku, ini salahku. Dunia ini belum lengkap. Bagaimana dengan manusia? Seratus tahun yang lalu, saat Zhang Fan masih menjadi seorang kultifator muda di tahap pemurnian Qi, dia bersedia menyerahkan boneka jiwa baru lahir di masa depan dan memecah mayat surgawi untuk memadatkan bayi iblis keserakahan, kebencian, dan obsesi. Itu bukan pertama kalinya dia membuat pilihan yang sama dalam situasi seperti itu. Metode yang tampaknya picik dan pengorbanan semacam inilah yang memungkinkannya meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit dan mencapai tempatnya saat ini, selangkah demi selangkah. Setelah Naschen Sol kedua dipadatkan, kekuatannya setara dengan seorang kultifator Naschen Sol. Bahkan seorang kultifator Naschen Sol sempurna yang biasa mungkin tidak sebanding dengannya. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Fan merasa kehilangan arah. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, seorang kultifator yang berjalan sempoyongan di jalan yang terjal dan mendaki selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu kapan, namun pikiran untuk tidak berhenti, tidak memikirkan apapun, dan mati-matian meningkatkan kekuatannya guna melindungi dirinya tanpa disadari telah digantikan oleh keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Ini salahku. Zhang Fan mengepalkan tangannya, darah menetes ke bawah. Memang, ia merasakan kesempatan itu. Kesempatan yang telah ditunggunya selama puluhan tahun itu sudah di depan matanya, tetapi harganya terlalu mahal. Ia hampir menyesalinya seumur hidup. 826. Ini salahku. Darah yang menetes dan membasahi tanah seakan mengulang pikiran ini seribu kali, sepuluh ribu kali, dan masih menetes terus-menerus tanpa henti. Tetapi saranku tahu adalah keputusannya. Sebagai seorang lelaki, kalau dia tidak bisa bertanggung jawab atas keputusannya dan mengakui kesalahannya, bagaimana dia bisa disebut sebagai lelaki berjiwa pantang menyerah. Suara kutau bergema, seolah-olah dia ingin mengatakan semua yang ingin dia katakan dalam hidupnya. Wah, aku tahu kamu belum mencapai tahap Nas Censol karena kamu ingin menunggu kesempatan, kesempatan untuk meminjam kekuatan langit dan bumi. Apapun yang terjadi sebelumnya, kini kesempatan itu telah datang. Jelajahi dunia, pahami spiritualitas api, hancurkan inti, capai tahap Nas Censol, dan raih keajaiban besar. Jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir. Hilang dalam tekad, memudar dalam semangat. Suara kutauis, serta kesadaran yang tercetak dalam api bintang, hilang tertiup angin. Jiwa yang baru lahir. Segera, segera. Zhang Fan benar-benar merasakan kesempatan untuk meminjam kekuatan langit dan bumi. Keberuntungannya yang luar biasa menyatu dengan langit dan bumi dan beresonansi dengan alam. Segalanya menjadi jelas, seolah-olah dia bisa mendengar denyut nadi semua hal. Namun, harganya terlalu tinggi, terlalu berbahaya, dan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang bijak. Kutau, segera. Aku bersumpah bahwa aku akan mencapai tahap Nas Censol dalam waktu sesingkat mungkin, membunuh orang ini, menyiksanya selamanya, membantai klannya, menghancurkan sekolah outu, menghidupkan kembali kutau, dan memberimu tubuh terbaik. Jika aku melanggar sumpah ini, aku akan ditinggalkan oleh langit dan manusia. Sepanjang hidupnya, Zhang Fan tidak pernah merebut kepercayaan orang dengan sumpah, juga tidak pernah mengambil keputusan dengan sumpah. Namun kali ini, dia melakukannya. Meskipun dia menyimpannya dalam hati, dia merasa langit dan bumi bergetar, seolah-olah langit dan bumi menjadi saksi sumpah ini. Dia tidak terikat sumpah, ini yang harus dia lakukan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, jiwa, ki, dan roh Zhang Fan bergetar seolah-olah seluruh tubuhnya bersinar. Matanya, yang menatap Yuan Tian Xin, seperti jarum yang menusuk ke dalam hatinya, seolah-olah dia ingin menanamkan dengan kuat pada penampilan dan jiwa Yuan Tian Xin. Ledakan. Zhang Fan menegakkan tubuhnya dan mengayunkan tangannya. Lengan bajunya menimbulkan hembusan angin. Hembusan angin itu seperti palu yang menghantam tanah, menciptakan ledakan keras. Melangkah keluar, dia meninggalkan perlindungan Feng Jiuling dan makhluk sempurna lainnya dari sekte karakteristik Dharma. Setiap langkah yang diambilnya seperti menginjak urat-urat bumi, menyebabkan pasir dan kerikil beterbangan dan tanah bergetar. Dong Hua abadi. Aku salah tentangmu. Kau adalah lawanku. Lawan yang baik. Hahaha. Mengabaikan kepungan samar para master jiwa baru lahir yang sempurna, rantai tanah kebencian sembilan, Yuan Tian Xin menampakkan ekspresi gembira, wajahnya samar-samar memancarkan cahaya merah saat dia tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan, kegembiraan, dan fanatisme seorang fanatik seni bela diri seperti itu terungkap sepenuhnya. Perasaannya yang sebenarnya terungkap dan tidak dapat disembunyikan. Lawan. Saat Zhang Fan melangkah maju, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanyalah musuhku, musuh yang harus dibunuh. Yuan Tian Xin tertegun sejenak, lalu berkata, entah kita musuh atau lawan, lain kali kita bertemu, kita pasti bisa bertarung sepuasnya. Itu sudah cukup. Apakah akan ada waktu berikutnya? Nada dingin dalam suara Zhang Fan bagaikan dinginnya langit dan dinginnya sembilan neraka. Bahkan makhluk sempurna dari negara Qin di sekitarnya sedikit mengernyit, merasa tidak nyaman. Dari sudut pandang mereka, Head Ground Nine Chains jelas lebih terluka daripada Zhang Fan. Tensun Shain Togeter hampir merenggut separuh hidupnya, dan sekarang dia berada di ambang kematian. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia seharusnya tidak memiliki kebencian yang begitu dalam. Hahaha. Benar sekali, aku memang fanatik. Sepanjang hidupku, aku hanya suka berkultivasi, dan aku hanya suka bertarung. Namun, aku tidak bodoh. Karena aku berani datang, tentu saja aku punya sesuatu untuk diandalkan. Head Ground Nine Chains tertawa sambil memuntahkan darah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, warna kuning tanah murni dengan semacam kilauan hijau berkabut tiba-tiba muncul seperti riak air, menyelimuti tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya kecemerlangan ini muncul. Ketika sepuluh matahari terbang melintasi langit dan hampir membunuhnya, kecemerlangan inilah yang menyelamatkan hidupnya. Apakah ini yang diandalkannya? Zhang Fan sedikit mengernyit saat memfokuskan pandangannya. Cahaya itu perlahan menyatu menjadi jimat kuning tanah yang tampak seperti gulungan gambar. Ada rune yang sangat misterius di keempat sisinya, dan di tengahnya ada bola kekacauan dengan ki spiritual yang jernih. Saat bola ki spiritual bening bergetar hebat, seluruh jimat kuning tanah berubah tak terduga. Denyut bumi juga berfluktuasi, seolah-olah itu adalah satu kesatuan. Embryo asal bumi kibawaan. Beberapa seruan terdengar. Yang paling dekat adalah Feng Jiuling, yang terjauh adalah Daoi Skeleton, Daoi Tianhou berwajah empat, wanita hantu tua, dan nenek Meng. Embryo asal bumi kibawaan. Apa ini, Anda? Secara tidak sadar, Zhang Fan ingin meminta bantuan pendetaku. Namun, ia segera menyadari bahwa meskipun pendetaku belum meninggal, ia tidak dapat lagi menjawab pertanyaannya dan menunjukkan jalannya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu sudah hilang di zaman dahulu kala? Yuan Sigila, katakan padaku, dari mana kamu mendapatkannya? Nada bicara Daoi Skeleton tegas. Pada saat yang sama, suara Feng Jiuling tiba-tiba terdengar di telinganya, Harta Karun Kuno, Embryo Asal Bumi Kibawaan. Harta Karun ini adalah harta karun yang terkenal di zaman kuno. Harta karun ini lebih tinggi levelnya daripada Asura Banner milik ilusori Demonic Path, hanya sedikit lebih rendah dari Heavenly Cycle Star Map milik kita. Bahkan di antara harta karun kuno, harta karun ini tetap merupakan barang yang terbaik. Embryo asal bumi kibawaan dikatakan sebagai embryo asal bumi yang baru lahir. Sebelum terbentuk, embryo itu diambil oleh seorang ahli hebat dan disempurnakan menjadi harta karun ini. Embryo itu tidak memiliki kekuatan menyerang atau bertahan, tetapi dapat memanfaatkan kekuatan bumi. Pada saat yang sama, embryo itu dapat membuat pemiliknya tidak terpisahkan dari bumi, seolah-olah ia telah berubah menjadi bumi. Feng Jiuling tentu saja tidak tahu detailnya. Itu sudah terlalu lama, dan dia belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya tahu bahwa di zaman kuno, itu telah jatuh bersama tetua Agung Sekte Houtu ketika dia pergi ke luar negeri untuk membantu orang lain dalam pertempuran. Sejak saat itu, tidak ada jejaknya. Selama puluhan ribu tahun, para ahli Sekte Houtu bermunculan satu demi satu. Mereka tidak pernah menyerah mencari harta karun ini untuk mengembalikan status Sekte Houtu sebagai Sekte Papan Atas. Sayangnya, mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak sekali jenius yang meninggal karena depresi. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka dapat menemukannya, mereka pasti sudah menemukannya sejak lama. Bagaimana mungkin benda itu bisa dengan mudah jatuh ke tangan Yuan Tian Xin? Mungkin hanya Yuan Tian Xin sendiri yang tahu jawaban atas pertanyaan ini. Harta karun kuno? Ini benar-benar harta karun kuno. Tidak heran dia bisa menyelinap keluar dari gerbang gunung Jalan Iblis Ilusi tanpa suara. Indra spiritual ku tidak mendeteksinya, indra spiritual taois pertapa, dan puluhan master jiwa baru sempurna di gerbang gunung tidak mendeteksinya. Jadi begitulah adanya. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat embryo asal bumi kibawaan yang menyelimuti Yuan Tian Xin. Pada saat yang sama, ia pun menyadari sesuatu. Orang itu dan serangannya, bagaikan prajurit dewa yang turun dari langit, ternyata karena hal ini. Tidak mengherankan. Dengan bantuan harta karun kuno, embryo asal bumi kibawaan, tubuh Yuan Tian Xin berubah menjadi tanah, dan pernapasan serta meridiannya semuanya terintegrasi. Ini tidak lagi berada dalam lingkup metode pelarian lima elemen. Itu adalah integrasi sejati. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk mendeteksinya. Belum lagi pendeta Tao dan yang lainnya, bahkan Raja Serigala Bijaksana, yang ahli dalam mengolah indera ilahi, mungkin tidak dapat mendeteksinya. Belum lagi Yuan Tian Xin selalu menjadi kultifator yang keras kepala dalam kemampuan ilahinya, yang memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan penuh dari kemampuan ilahi ofensifnya yang terbaik. Selain itu, ia memiliki embryo asal bumi yang agung untuk menarik kekuatan bumi. Pada saat itu, dalam hal satu serangan, bahkan jika itu adalah dauis kerangka yang memegang spanduk asura dan meluncurkan serangan diam-diam pada Zhang Fan, itu tidak akan lebih dari ini. Tidak heran pada akhirnya, ketika Yuan Tian Xin menggunakan semua kemampuannya, dia tetap tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia menggunakan meteor 10 ribu tahun, itu masih melampaui batas atas yang dapat dia tanggung dan melukai dirinya sendiri. Pada saat ini, tidak hanya para ahli tingkat atas yang berpengetahuan luas, tetapi bahkan Namong Wuang dan yang lainnya juga mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka memandang Yuan Tian Xin dan Zhang Fan dengan ekspresi aneh. Salah satu di antara mereka memiliki harta karun kuno, dan meskipun tingkat kultifasinya sedikit lebih rendah, dia hampir berada di level yang sama dengan Skeleton Perfected Master, seorang ahli top di Provinsi Qin. Yang satu lagi berhasil selamat dari serangan diam-diam ahli tersebut, dan dengan serangan balik, dia melukai lawan dengan serius dan hampir membunuhnya. Kengerian kedua orang itu bagai dua telapak tangan yang mencengkram jantung manusia hingga berdebar-debar. Tiga tahun. Aku akan datang kepadamu lagi dalam tiga tahun. Guru Dong Hua yang sempurna, jangan mengecewakanku. Hahaha. Semua perkataan semua orang, termasuk Skeleton Perfected Master, dan tatapan semua orang, entah karena takut atau iri, diabaikan oleh Yuan Tian Xin. Seolah-olah dia hanya memperhatikan Zhang Fan. Begitu dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Sosok Yuan Tian Xin berangsur-angsur kabur, dan jimat yang dibentuk oleh embryo bumi primordial kibawaan tiba-tiba menyatu dengan tanah, seolah-olah telah meleleh. Tak seorang pun bergerak, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa. Ketika Yuan Tian Xin mengungkapkan embryo primordial bumi kibawaan, mereka menemukan bahwa napasnya tidak lagi jauh. Itu telah sepenuhnya menyatu dengan tanah, seolah-olah bumi adalah tubuh aslinya, dan permukaannya hanyalah ilusi yang dibentuk oleh kekuatan bumi. Kalau dipikir-pikir, dengan harta karun kuno di tangan, dan embryo primordial bumi kibawaan yang memanfaatkan kekuatan bumi sebaik-baiknya, jika Yuan Tian Xin tidak bertindak dan meminta Zhang Fan untuk bertarung selama tiga tahun, dia akan lolos tanpa jejak. Untuk sesaat, wajah semua orang berubah pucat, terutama Feng Jiuling, Master Skeleton Sempurna, dan yang lainnya. Bahkan dengan identitas mereka, mereka tetap membiarkan Yuan Tian Xin melarikan diri ketika mereka lebih banyak jumlahnya. Bahkan jika mereka tidak menyebarkan berita itu, mereka tetap akan kehilangan muka. Melihat sosok Yuan Tian Xin berangsur-angsur memudar, Master Kerangka Sempurna menoleh ke belakang karena malu dan hendak mengatakan beberapa patah kata kepada Zhang Fan. Bagaimanapun, Yuan Tian Xin telah muncul di jalan ajaibnya, dan dia belum tertangkap. Dialah yang paling malu. Tanpa diduga, sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Zhang Fan mencibir. Suaranya seperti angin dingin yang bertiup di musim dingin, dan bahkan bumi pun membeku. Mau pergi? Tidak semudah itu. Sebelum suaranya menghilang, dia tiba-tiba bergerak. Tangannya berubah menjadi cakar, dan telapak tangannya menghadap ke tanah, meraih udara. Dia sudah siap. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Dengan gerakannya, bumi melengkung seperti naga bumi yang terbalik, seolah terbelah dua, dan ki bumi terputus. Saat benda di bawah tanah itu terekspos, semua Master Sempurna Kinsu tercengang, dan sebuah pikiran muncul. Kapan dia melakukan ini? 827. Kapan dia melakukan itu? Saat bumi melengkung dan naga bumi terbalik, benda di bawah tanah itu pun terekspos. Semua orang tercengang saat melihatnya, lalu sebuah pertanyaan muncul di benak mereka. Dilihat dari situasi saat ini, jelas bahwa Zhang Fan telah bergerak. Selain itu, itu adalah penyergapan. Namun, tidak ada yang menyadari ketika dia bergerak. Orang-orang yang cerdas itu sudah memutar ulang adegan-adegan sebelumnya dalam pikiran mereka, dan akhirnya terpaku pada tindakan yang tampaknya tidak disengaja. Mereka tiba-tiba menyadari. Itu pada waktu itu. Ketika Zhang Fan tersadar dari kondisi linglungnya yang aneh dan melangkah menuju, sembilan rantai tanah kebencian, jentikan lengan bajunya dan goncangan telapak tangannya tidak hanya menciptakan kekuatan yang mengguncang bumi dengan setiap langkah, tetapi juga mengubur sebuah trik. Trik ini juga muncul dari bumi saat ini dan tampak di depan semua orang. Bumi bergerak dan gunung-gunung hancur. Dalam gemuruh itu, bumi tiba-tiba menggelembung seperti unta, seolah-olah urat-urat bumi terputus dan melengkung. Dalam sekejap, tampaknya gerakan pembentukan gunung selama ratusan ribu tahun itu terkondensasi dalam sekejap. Gunung itu seperti lonceng, dan terus naik. Ding-ling-ling, tidak sekuat lonceng kuning, tetapi memiliki jenis goncangan yang berbeda. Lonceng Donghuang. Hal pertama yang terlintas di pikiran setiap orang adalah senjata sakti terbaik Zhang Fan, Lonceng Donghuang, yang sudah terkenal di dunia kultifasi Provinsi Qin. Penampakan dan suaranya agak mirip. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat awan keberuntungan seluas satu hektare di atas kepala Zhang Fan, dan sebuah lonceng perunggu di atasnya bergetar terus-menerus. Seekor gagak emas bertengger di atasnya dan mengguncang badan lonceng tersebut. Setiap kali badan lonceng bergetar, kis spiritual di langit terguncang, dan berubah menjadi gelombang suara yang besar. Yang aneh adalah tidak ada suara, dong-dong-dong, dari lonceng yang menekan dunia primordial, menstabilkan bumi, air, angin, dan api, seolah-olah benar-benar sunyi. Ding! Seolah menanggapi lonceng Donghuang, gunung yang melengkung dan berbentuk lonceng itu tiba-tiba retak. Ribuan sinar cahaya bersinar keluar, dan batu serta tanah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah. Dalam sekejap, lumut itu terlepas, dan wujud aslinya pun terungkap. Di balik cahaya kuning tanah yang cemerlang itu terdapat sebuah lonceng kuningan. Setiap kali lonceng itu bergetar, bunyi deringnya akan menyebar jauh dan luas. Cahaya kuning itu akan bersinar terang, dan bumi akan begelombang dan berubah sesuai dengan itu. Seolah-olah seseorang dapat meraihnya dan menggoyangkannya kapan saja serta mengubah arah urat-urat bumi. Lihatlah gunung-gunung yang menjulang tinggi, lihatlah lembah-lembah yang datar. Lonceng penolak gunung. Menggunakan lonceng Donghuang untuk mengendalikan lonceng mengemudi gunung, dia mengeluarkan kekuatannya yang terkuat dan bertarung dengan Yuan Tian Xin, sembilan rantai tanah kebencian. Namun ini belum cukup. Yang dia kembangkan adalah Earth Divine Ability, dan dia memiliki Inate Earth Origin Embryo. Bahkan jika dia terluka parah, bahkan jika dia tiba-tiba menyerang, itu masih belum cukup untuk membunuhnya, atau setidaknya melukainya dengan parah. Ha! Bangkit! Zhang Fan menghembuskan napas dan meraung keras. Kemudian, dia melayang ke udara, dan tangan yang dia gunakan untuk mencabut gunung itu tiba-tiba terangkat tinggi ke udara. Ledakan! Dalam sekejap, lonceng Donghuang dan lonceng penolak gunung bergetar bersamaan. Gelombang suara mengguncang bumi, seolah membangunkan dewa tertentu yang sedang tidur di bawah tanah. Sebuah telapak tangan besar yang terbuat dari tanah dan batu murni tiba-tiba muncul dari bumi dan terangkat tinggi. Melihat gerakannya, telapak tangan itu samar-samar mirip dengan lengan Zhang Fan yang terangkat. Merusak! Suaranya seperti guntur musim semi. Dengan suara gemuruh lainnya, lengan Zhang Fan tiba-tiba terayun ke bawah. Bersamaan dengan gerakannya, lengan besar yang keluar dari tanah melakukan hal yang sama. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan menamparkan tanah, seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Retakan! Dengan suara nyaring, jurang yang tak tertandingi dalamnya yang memancarkan aura dingin dan suram hutan membelah bumi seperti parit alami. Beberapa aliran cahaya membumbung tinggi ke langit. Itu adalah beberapa master jiwa baru lahir sempurna terakhir yang masih berada di tanah. Ketika bumi bergetar, karena takut terkena dampak kolam ikan, mereka juga bergegas terbang. Pada saat ini, tidak kurang dari 20 nascen sol perfected master hadir, tetapi hanya Zhang Fan, yang telah bersiap dan memiliki sarana yang ditargetkan di tangannya, yang dapat menyerang. Orang-orang lainnya, bahkan jika itu adalah seorang ahli seperti skeleton perfected master, hanya bisa menatap. Ini adalah kekuatan harta karun teratas di antara harta karun kuno. Jika tidak, itu tidak akan menjadi warisan sekte teratas yang didambakan oleh semua pembudidaya abadi. Ledakan! Tanggul sepanjang seribu mil hancur akibat sarang semut, retakan terbuka dan menjadi jurang besar. Ketika sosok gelap melompat keluar dari tanah dan terlihat di depan orang-orang, retakan besar itu tiba-tiba, dalam gemuruh yang terus-menerus, meluas tanpa henti ke kedua sisi, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Seolah-olah seluruh bumi terbagi menjadi dua bagian. Ledakan! Bagaikan letusan gunung berapi, tanah dan bebatuan tak berujung dari jurang itu terjepit oleh suatu kekuatan dahsyat dan meletus, berubah menjadi debu dan abu yang memenuhi langit dan jatuh bagai hujan. Darah! Merah cerah seperti darah! Retakan besar itu tampaknya telah membuka luka besar di bumi, dan tanah serta batu yang menyembur keluar semuanya berwarna merah darah. Bukan hanya itu saja, di kedua sisi retakan, sisi Zhang Fan terlihat normal, namun di sisi lainnya, warna tanah tiba-tiba berubah, muncul warna merah tua, seakan-akan ada darah yang tak terbendung merembes keluar dari tanah, mewarnainya dengan darah. Pemandangan ini bagaikan matahari terbenam, dan beberapa danau serta laut semuanya berwarna merah, bagaikan lautan darah, bagaikan muara mata air manis, berdeguk dengan darah. Pemandangan di depan mereka samar-samar seperti besar. Melihat ini, bagaimana mungkin orang banyak tidak mengerti bahwa rantai cincin sembilan tanah kebencian jelas merupakan cedera di atas cedera, dan 70 hingga 80 persen kehidupan seseorang telah hilang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Beberapa orang yang berpengetahuan luas melirik sekilas ke arah, Dewa Bumi, yang telah melompat keluar dari bumi, dan bergumam pada diri mereka sendiri, tenggelam dalam pikiran. Itu adalah peti mati perakitan jiwa, mayat kuno, teknik bumi abadi. Sebelumnya, Zhang Fan menggunakan penutup itu untuk mengubur lonceng penggerak gunung dan Dewa Bumi di dalam tanah tanpa jejak, menunggu saat ini. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kau menyerangku secara diam-diam sekali, dan aku akan membalasnya. Ketika dia mengira bahwa dia paling tidak takut dengan kekuatan harta karun kuno, embryo primordial bumi kibawaan, dia tiba-tiba menyerang dan mengenai pinggang Yuan Tian Xin. Sekarang, bahkan jika Yuan Tian Xin tidak mati, dia akan berada di ambang kematian, dan ini adalah hal yang paling menarik. Sekarang, waktunya untuk mengumpulkan bunga kedua. Ledakan. Bumi berguncang lagi, seakan-akan aliran air yang deras bertabrakan, dan sejumlah besar tanah dan batu melesat ke langit. Di antara semuanya, ada cahaya biru, seperti emas yang tersembunyi di pasir, keduanya mencolok dan sulit ditemukan. Namun ini bukan masalah bagi Zhang Fan. Au! Seperti serigala perak yang melolong ke bulan, Dewa Bumi tiba-tiba mendongak ke langit dan meraung seperti guntur, seolah-olah dia terintimidasi. Tanah dan batu di langit membeku, dan hanya sedikit cahaya terang yang terbang lurus ke atas. Embryo purba Bumi Kibawaan. Tidak, bukan itu. Awalnya mereka berseru, lalu mereka menyangkalnya. Hampir semua orang seperti itu. Siapa yang tidak ingin melihat kekuatan harta karun kuno dengan mata kepala mereka sendiri, dan siapa yang tidak menyukainya. Tidak dapat dihindari bahwa mereka terpengaruh olehnya, dan mereka tidak lagi tenang, sehingga mereka bereaksi seperti itu. Di bawah pengawasan semua orang, benda yang dikeluarkan dari tanah dan dipegang di tangan sang abadi bumi dapat disebut sebagai embryo purba bumi Kibawaan, namun tidak tepat seperti itu. Kedengarannya rumit, tetapi sebenarnya sederhana. Sebelas hanyalah angka kecil. Tetapi satu poin ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Di tangan sang dewa bumi, cahaya biru itu menggeliat, mengeluarkan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari bumi yang hancur, dan berkumpul ke dalam tubuhnya, seakan hendak menempa kembali tubuhnya. Namun dalam sekejap mata, benda yang muncul di tangan dewa bumi itu tidak ada bedanya dengan semua embryo purba bumi Kibawaan dari sembilan rantai, tanah kebencian, milik Yuan Tian Xin, kecuali ukurannya yang jauh lebih kecil, serta terlihat lucu dan berukuran saku. Yang mengejutkan, itu telah direnggut dari embryo bumi Kibawaan Yuan Tian Xin oleh tangan Yuan Tian Xin sendiri. Begitu mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepersepuluh harta karun kuno itu direnggut begitu saja. Bahkan jika itu mengejutkan, itu tidak boleh dibesar-besarkan, kan? Sudah kuduga. Melihat ini, Feng Jiuling menghela nafas lega dan berkata, menurut buku-buku kuno di Sekte, embryo primordial bumi Kibawaan belum lengkap. Ia perlu dikombinasikan dengan harta kuno lainnya, mantel janin bumi, untuk menjadi harta yang lengkap dan bermutu tinggi tanpa cacat. Kalau tidak, itu akan memiliki cacat fatal. Kalau tidak, itu tidak akan hilang di luar negeri oleh tetua tertinggi Sekte Houtu pada generasi itu. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Zhang Fan juga mengangguk sedikit. Dia mengerti mengapa Feng Jiuling, Yang Mulia Skeleton, dan Yang Mulia Tianhou semuanya menghela nafas lega ketika mereka menyambar separuh kecil dari embryo primordial bumi Kibawaan. Kalau dipikir-pikir, sembilan rantai, tanah kebencian, tidak begitu menakutkan lagi. Kali ini, itu kejutan. Lain kali, mereka akan siap. Dengan kemampuan mereka, mereka tentu punya cara untuk melawannya. Setidaknya, mereka tidak akan membiarkannya datang dan pergi sesuka hatinya. Yang mereka takutkan adalah bahwa embryo primordial bumi Kibawaan di tangannya adalah versi lengkap dari mantel janin bumi. Jika memang begitu, seorang pembunuh yang bisa datang dan pergi tanpa jejak dan memiliki cara bertahan terbaik tanpa cacat akan menjadi masalah besar. Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini. Menghadap langit yang warna merah darahnya berangsur-angsur memudar, dia berkata dengan suara yang jelas, Yuan Tian Xin, dalam tiga tahun, aku akan menunggumu di sini. Jika kau menang, kau bisa membalas dendam atas luka-lukamu, mengambil kembali embryo primordial bumi Kibawaan, dan memenggal kepalaku. Jika kau kalah, aku akan menghancurkan tubuh aslimu, mengambil harta karunmu, membantai keluargamu, menghancurkan sekte-sektemu, dan memenjarakan jiwa barumu selama sepuluh ribu tahun untuk membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, menggetarkan angkasa dan bergema ke segala arah, seakan-akan ratusan orang berteriak serentak dari berbagai penjuru yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Yuan Tian Xin mendengarnya? Tidak seorang pun tahu. Warna merah darah di tanah berangsur-angsur memudar. Itu adalah darah Yuan Tian Xin. Embryo primordial bumi Chonateki muncul di tanah. Pada saat ini, warna merah darahnya memudar, dan tidak ada jejaknya. Dengan harta karun kuno di tangannya, hampir mustahil untuk menghentikannya hari ini. Dalam tiga tahun, kau mati atau aku hidup? Suara Zhang Fan masih bergema di langit dan bumi. Mata semua orang juga tertuju padanya. Saat itu, matahari mulai terbenam. Tanpa terasa, hari sudah mulai senja. Cahaya matahari terbenam menyinari bumi, dan saat jatuh di tempat ini, sungguh memperlihatkan semacam keagungan yang tak terlukiskan. Di bawah kaki setiap orang, ada tujuh cekungan yang saling terhubung di tanah. Pada saat ini, cekungan-cekungan itu sudah terisi dengan air sungai bawah tanah, seperti tujuh danau yang saling terhubung. Danau-danau ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Di bawah cahaya senja, Danau-danau ini tampak berwarna-warni, bagaikan tujuh permata yang sangat indah. Keindahannya tak ada habisnya. Pedih, spektakuler, tak seorang pun dapat memberitahu. 828. Tempat itu kosong, tetapi anginnya kencang, awan, dan kabut tetap ada. Setelah pertempuran singkat, gunung-gunung hancur, bumi retak, dan hutan hancur. Yang tadinya hutan dan mata air kini telah menjadi tanah hangus. Energi spiritual yang kacau bertahan lama, berubah menjadi angin menderu yang bergema di area kosong ini. Zhang Fan memejamkan matanya, seolah-olah dia telah memasuki kondisi hampa. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di balik lengan bajunya, salah satu tangannya masih menggenggam rat mutiara naga api sembilan yang telah kehilangan warna merah menyalanya. Hatinya terus-menerus memanggilnya, seolah-olah percikan yang samar-samar terlihat itu belum keluar dari tempat kejadian beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba tangannya yang kosong terasa lembut dan hangat, seolah ada ikan nakal yang mengebor telapak tangannya. Si Ruo Zhang Fan membuka matanya dan menoleh ke belakang. Ia melihat si Ruo tersenyum lembut padanya. Kelicikan gadis iblis kecil itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sakit hati, rasa kasihan, penghiburan, dan persahabatan. Semua orang mengira dia telah memanfaatkan mereka. Mungkin hanya wanita di sampingnya yang bisa merasakan sakit hati dan penyesalan yang menyayat hati. Tanpa sadar, ia menggenggam tangan mungilnya. Merasakan kehangatan dan kelembutan di telapak tangannya, ia tiba-tiba merasakan kedamaian. Seolah-olah kehangatan itu menghibur kesepiannya dan kelembutan itu menyembuhkan luka-lukanya. Apa? Menatap cakrawala yang jauh dan wanita cantik di sampingnya, Zhang Fan menghela napas panjang, seolah-olah dia telah mengeluarkan semua depresi di hatinya, atau seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Pada saat ini, semua orang juga telah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka menganggup dengan sungguh-sungguh kepadanya sebelum terbang ke udara dan terbang menuju gerbang gunung Enchantet Rot. Persepsinya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa ada rasa hormat, kekaguman, dan kekaguman dalam gerakan kesopanan yang tampaknya biasa itu. Jika ini adalah hari lain, Zhang Fan pasti akan senang dengan perhatian dari para tokoh besar yang mewakili tingkat kekuasaan tertinggi di Provinsi Qin. Bahkan jika dia tidak menunjukkannya di luar, dia akan tetap diam-diam senang. Namun saat ini, dia tidak memiliki pikiran seperti itu, dan dia juga tidak berminat. Yang ingin dia lakukan hanyalah menghancurkan intinya dan membentuk jiwa baru lahirnya, membalas dendam, dan menghidupkan kembali kutua. Dong Hua Feng Jiuling, sang pencerah dari sembilan surga, tidak pergi. Ia datang ke sisi Zhang Fan dan berdiri bahu-membahu dengannya. Ia berkata setelah beberapa pertimbangan, Dong Hua, karena kau telah membuat perjanjian tiga tahun dengan Yuan Gila itu di depan semua orang, tidak ada alasan bagimu untuk mengingkari janjimu. N. Zhang Fan menganggup ketika mendengar itu. Itu wajar saja. Jika dia membanggakan diri terlebih dahulu dan kemudian menyesalinya kemudian, dia akan menjadi bahan tertawaan terbesar di antara paranas Chen Sol Perfected Ones dalam beberapa hari dan sekte karakteristik Dharma juga akan dipermalukan. Awalnya, dia tidak berniat mengingkari janjinya. Merebut paksa embryo esensi bumi bukan hanya mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi juga keinginan untuk memaksanya datang ke sini. Dengan kepribadian, Head Ground Nine Chain Rings, dia tampaknya tidak perlu melakukannya. Namun, dia tetap melakukannya untuk berjaga-jaga. Orang ini, dia pasti akan membunuh. Jika dia tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu, dia tidak akan dapat menemukannya bahkan jika dia menghindari pertempuran. Baiklah kalau begitu. Feng Jiuling tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, Ayo kembali ke gunung. Jangan buang waktu lagi. Aku akan berbicara dengan Pak Tuwasu. Sekte karakteristik Dharma akan menyediakan semua sumber daya kami untuk membantumu mencapai tahap tengah dalam waktu tiga tahun. Saat dia mengatakan itu, Feng Jiuling tanpa sadar tersentak. Mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya, tetapi tidak sulit untuk mengatakan betapa sakit hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Memang mungkin untuk menggunakan semua sumber daya sekte untuk secara paksa mendorong seorang kultifator alam jiwa baru lahir tahap awal ke alam jiwa baru lahir tahap menengah yang setara dengan cincin rantai sembilan tanah kebencian, tetapi itu akan sangat sulit. Itu adalah gunung sumber daya dan item spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Jika jatuh ke tangan orang yang tepat, tidak akan menjadi masalah untuk menggunakannya untuk membuat sekte berkembang. Feng Jiuling berani membuat janji seperti itu karena dua alasan. Pertama, dia ingin melindungi muridnya. Dia selalu melihat Zhang Fan sebagai murid dari sekte yang sama. Kedua, Zhang Fan baru saja memberikan kontribusi besar. Hanya gudang milik sekte pengabayan mayat saja sudah cukup untuk memenjarakan semua orang di sekte tersebut, termasuk Zhu Jiuling. Zhang Fan tentu saja mengerti apa yang dia maksud. Orang macam apa Feng Jiuling itu? Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Zhang Fan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Head Ground Nine Chain Rings Yuan Tian Xin. Meskipun dia tidak begitu jelas mengenai alasan dibalik hasil sebelumnya, setidaknya ada satu hal yang dia yakini, yaitu dengan bantuan kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal yang begitu kuat meletus dalam sekejap, mencegah skeleton Daoismaster menggunakan Asura Banner. Konsep macam apa itu? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal seperti itu? Menurutnya, jika mereka bertarung lagi, Zhang Fan yang tidak memiliki kartu truf di tangannya, pasti akan mati. Kecuali Zhang Fan dapat mendorongnya ke alam jiwa baru lahir tahap tengah dalam waktu tiga tahun. Meskipun ini bukan fondasi yang stabil, itu akan menghabiskan banyak energi, dan itu tidak akan baik untuk perkembangannya di masa depan, demi menyelamatkan hidupnya, dia tidak bisa terlalu peduli. Keduanya berada di tahap tengah Naschen Sol Realam. Bahkan jika Yuan Tian Xin mendapat bantuan harta karun kuno, Zhang Fan mungkin tidak takut padanya. Setidaknya, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Di bawah perhatian semua Master Taoist dari sembilan provinsi, bukan tidak mungkin baginya untuk menang. Di satu sisi ada sembilan keheningan, dan di sisi lain ada pengadilan surgawi. Semua orang tahu bagaimana memilih, itulah sebabnya Feng Jiuling sangat tegas. Begitu dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu dan mengulurkan tangannya untuk menarik lengan baju Zhang Fan. Kalau dipikir-pikir, tiga tahun itu terlalu singkat. Untuk mencegah kecelakaan, lebih baik datang sehari lebih awal. Siapakah yang mengira bahwa kapal tunda ini akhirnya akan menarik udara kosong? Hmm, Dong Hua, jangan khawatir. Feng Jiuling terkejut sesaat, tetapi dia cepat bereaksi dan mencoba menghiburnya. Jelas, dia salah paham. Dia pikir Zhang Fan tidak ingin mempersulitnya, atau tidak ingin menambah beban sekte. Bagaimanapun, perang di Provinsi Qin baru saja dimulai, dan sekte tersebut baru saja disegel selama seratus tahun. Itu adalah masa ketika sumber daya sekte tersebut paling langka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menyela, terima kasih atas kebaikan Anda, Grandmaster. Mungkin itu adalah pertama kalinya Zhang Fan melakukan penghormatan sebagai murid sebelum melanjutkan, Grandmaster Feng, dalam tiga tahun ke depan, saya akan berkeliling dunia untuk memahami alam sehingga saya dapat maju lebih jauh. Anda tidak perlu membuang-buang waktu. Tetapi, jangan khawatir, Grandmaster. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya sudah memutuskan. Grandmaster Feng, percayalah padaku. Aku pasti akan muncul sebagai pemenang dalam waktu tiga tahun. Saya pasti akan muncul sebagai pemenang. Saya pasti akan muncul sebagai pemenang. Seperti gemal lembah yang kosong, empat kata yang tegas dan menentukan ini seperti suara logam dan batu yang dilempar ke tanah. Ada rasa tekat di udara. Itu adalah keyakinan mutlak, seratus persen kepastian. Petik dua petik dua. Baiklah kalau begitu. Feng Jiuling menghela nafas panjang dan akhirnya berhenti membujuknya. Ia menepuk bahunya, ragu sejenak, lalu menambahkan, jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk melapor ke sekte. Aku sudah tidak berlatih selama beberapa tahun. Mungkin aku harus pergi dan mencoba keterampilan generasi muda. Setelah berkata demikian, seolah merasa sedikit malu, dia melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah gerbang pegunungan jalan ajaib. Guru besar Feng. Zhang Fan tidak dapat menahan senyumnya. Bukannya Zhang Fan tidak mengerti maksud lelaki tua itu. Hanya saja, jika sudah waktunya, kalau belum yakin, jangan berani-beranilah untuk menceritakannya. Dia, guru spiritual Jiutian, bersiap mengambil risiko menghadapi kutukan dunia dan membunuh rantai tanah kebencian sembilan Yuan Tian Xin terlebih dahulu. Saat itu, bukan Zhang Fan yang tidak mau bertarung, tetapi Yuan Tian Xin yang tidak menepati janji. Cara seperti itu tidak pantas. Belum lagi apakah cara itu akan berhasil atau seberapa berisikonya, ada begitu banyak orang di dunia yang memiliki mata tajam. Siapa yang bisa dibodohi? Dengan cara ini, jelaslah dia menggunakan keselamatan dan reputasinya sendiri, dan bahkan reputasi sekte karakteristik Dharma sebagai ganti keselamatan Zhang Fan. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan melakukannya untuk masalah ini, tetapi dia tidak bisa melupakan niat baik ini. Sejak saat itu, dia benar-benar menganggap Feng Jiuling sebagai sesepu sekte. Feng Jiuling pergi. Di langit dan bumi yang luas, hanya Zhang Fan dan Siruo yang berpegangan tangan, menyaksikan matahari terbenam perlahan digantikan oleh langit berbintang. Cahaya bintang yang dingin menyinari tubuh mereka, dan sedikit kesejukan meresap ke dalam tubuh mereka. Pemandangan yang indah itu ditemani oleh bintang-bintang dan bulan. Untuk waktu yang lama, mereka terdiam. Pada saat ini, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Siruo, aku memintamu untuk menunggu lagi. Ia mendesah. Ada cinta, penyesalan, dan perasaan yang tak terlukiskan. Kata, tunggu, mengungkapkan semua emosi dalam hatinya, mengingat kembali seratus tahun yang lalu. Jika kamu ingin aku menunggu, aku akan menunggu. Siruo masih tersenyum, seolah-olah dia sangat puas dan bahagia. Tentu saja, ada air mata di matanya. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang sedang dia tunggu, yang penting dia tahu siapa orang itu. Itu sudah cukup. Pada saat ini, semua kenakalan menghilang, semua kenakalan hilang. Saat-saat ketika mereka berbicara, tertawa, dan saling membunuh seperti mimpi. Yang tersisa adalah air murni, keindahan murni yang hanya bisa dilihat oleh Zhang Fan. Kelembutan yang tak tertahankan membuncah di dalam hatinya. Zhang Fan mengulurkan tangannya, membelai rambut Siruo yang gelap gulita. Wajahnya yang seputih giok bagaikan air musim gugur yang jernih, menyeka mutiara hujan dan embun. Akhirnya, matanya beralih ke bawah, dan dia menciumnya dengan lembut. Gairah dari seratus tahun yang lalu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ciuman lembut di hati kedua orang yang bersandar satu sama lain. Seolah-olah dua hati tiba-tiba menjadi satu. Malam itu sunyi, malam itu panjang, malam itu panjang. Dia menceritakan semua tentang keluarganya, seperti seorang suami yang baru saja meninggalkan rumah dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Baik Zhang Fan maupun Siruo, ini adalah pertama kalinya mereka merasakan perasaan yang begitu hangat. Malam itu dingin seperti air, angin berbintang seperti kabut, kabut menyembunyikan bintang-bintang, dan awan menutupi bulan yang cerah. Tanpa disadari, rasanya hanya sesaat telah berlalu. Di langit timur, bintang pagi melompat ke langit, dan perut ikan berubah putih, menerangi cakrawala. Waktu sendirian, waktu yang indah, bagaikan awan yang mudah menghilang, selalu berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari terbit di timur, danau tujuh warna di bawah kaki mereka kembali memancarkan keindahannya yang memilukan. Hanya ada seorang wanita berpakaian putih, berdiri sendirian di tepi danau, menatap langit utara, seolah-olah dia sedang mengenang dan menantikannya. Langit dan bumi adalah tungku, takdir adalah pekerjaannya, yin dan yang adalah arang, semua makhluk hidup adalah tembaga. Bersama dan terpisah, apakah ada aturan? Perubahan tiada akhir, tak ada awal dan tak ada akhir. Tiba-tiba menjadi manusia, mengapa aku harus hampa? Menjadi benda asing, mengapa aku harus khawatir? Secara samar-samar, terdengar sebuah lagu yang kuat dan sunyi yang terbawa angin, lalu menghilang bersama jejak orang-orang. Sedih tapi tidak sedih, sedih tapi tidak terluka, seolah-olah terus-menerus berbicara tentang ketidakkekalan hidup. Ada banyak pertemuan dan perpisahan, dan tidak ada manfaatnya bersedih. Lebih baik menantang jalan di depan sendirian. Si Ruo. Aku akan menapaki jalan Naschen Sol. Saat jalan itu berakhir, itu akan menjadi hari kepulanganku. Saat lagu itu memasuki telinganya, kata-kata yang diucapkan Zhang Fan sebelum dia pergi juga bergema di hatinya, dan terngiang lama sekali. Si Ruo akan menunggumu, menunggumu, menunggumu bersama Yu Yu, menunggumu untuk kembali bersama. Dia mendesah pelan dan melayang. Tiba-tiba, setetes air seperti mutiara jatuh ke danau. Apakah embun malam yang dingin, atau air mata mutiara? Tidak seorang pun yang tahu. 829. Gunung yang menjulang tinggi itu bagaikan layar, mengisolasi angin dan awan, menghalangi pergantian panas dan dingin. Di kedua sisi gunung, satu adalah dataran tinggi yang dingin dan yang lainnya adalah provinsi surgawi yang dikelilingi oleh pegunungan. Hanya satu gunung saja bagaikan dua cakrawala yang berbeda, sangat berbeda. Baik itu provinsi surgawi yang dikelilingi oleh pegunungan, atau dataran tinggi yang dingin dan beku, setiap hari ketika seseorang mengangkat kepalanya, dia dapat melihat naik turunnya pegunungan yang terus-menerus. Layar menghalangi pandangan, tetapi dia tidak dapat melihat bahwa di atas gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, ada jalan pegunungan yang terjal, mendaki gunung, menghubungkan kedua tempat itu dengan susah payah. Jalan pegunungan itu adalah jalan perdagangan kuno. Siapa yang tahu berapa banyak generasi, berapa banyak nyawa, yang diukir di tebing gunung ini yang melahap kehidupan manusia. Para pedagang di kedua sisi gunung menggunakan jalan pegunungan ini untuk berkomunikasi satu sama lain. Perdagangan ini disebut jalan kuno kudate karena nama barangnya. Namun itu hanya sebuah nama. Kata, T. Horsey, mungkin tepat, tetapi kata, Dao, hanya bertujuan untuk menutupi kekurangannya. Sambil menuntun kuda-kuda pengangkut barang, membawa barang-barang, berjalan di jalan pegunungan ini, orang dapat melihat tebing di satu sisi, jurang tak berdasar, suara aliran sungai samar-samar terdengar. Di sisi lain, ada tebing gunung, mengjulang tinggi, mengjulang tinggi, mendonga hingga leher terasa sakit, tetapi juga tidak dapat melihat puncaknya, seolah-olah puncak gunung ditutupi salju putih bersih, memantulkan sinar matahari, langsung menyelaukan mata seseorang. Lingkungannya sangat berbahaya, jalanannya bahkan lebih tak tertahankan. Jalan kuno-kuda teh, berkelok-kelok, menanjak gunung, tanpa melihat kakinya, tidak sulit untuk mengetahuinya, jalan kecil ini, jelas setengahnya terbuat dari tangga batu biru, setengahnya lagi terbuat dari kuku kuda, setengahnya lagi jalan manusia, dan setengahnya lagi jalan binatang. Kalau jalan seusai hujan, pelangi memang indah, tetapi jalan pegunungan malah makin licin, kalau tidak hati-hati, orang dan kudanya bisa tergelincir ke bawah tebing, lama-lama teriakannya tak kunjung reda, ngeri sekali. Saat itu, gunung itu kosong setelah hujan, cuacanya sudah malam, musim gugur telah tiba. Seorang pria, sendirian, tanpa kuda pengangkut atau barang bawaan, berjalan menaiki tangga, di sepanjang jalan kuno kuda teh. Lelaki itu tidak memakai mahkota, rambutnya yang hitam, putih dipelipis, terurai di bahunya, dalam udara segar ini, bersama semilir angin, ia tampak sangat nyaman. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari kain hijau kasar, tidak berwarna, tidak berhias, siapa saja bisa memakainya, hanya sepotong kain tipis saja, di tengah desiran angin pegunungan ini, ia tidak merasa kedinginan. Rambut terurai, baju hijau, ini masih bisa dimaafkan, kalau saja tidak jarang, maka jika dilihat lebih jauh lagi, itu sudah cukup untuk membuat orang terkejut. Pria ini, tanpa diduga, tidak memakai sepatu, bahkan sepasang sandal jerami pun tidak, hanya bertelanjang kaki, mengukur dunia. Selangkah demi selangkah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, di jalan kudate ini, di mana angin gunung yang kencang hampir dapat meniup orang dari tebing, orang ini berjalan dengan sangat mantap, bahkan memancarkan perasaan hikmat, seolah-olah tempat yang dilaluinya bukanlah gunung hitam yang berbahaya dan air putih, tetapi istana kerajaan yang megah. Berjalan seperti ini, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, jalan kecil itu tiba-tiba menjadi luas, tiba-tiba di depan matanya. Ini adalah titik balik, tempat luas yang menghubungkan dua jalan kuno di depan dan belakang. Lebih jauh ke bawah ada jalan batu yang mudah dilalui. Selain itu, tebing itu berhenti di sini, selain bandit dan binatang buas, tidak ada bahaya lain. Ini adalah titik balik, tempat yang luas, menghubungkan dua jalan kuno di depan dan belakang, lebih jauh ke bawah ada jalan batu, dan tebing berhenti di sini, selain bandit dan binatang buas, tidak ada bahaya lain. Begitu mereka tiba di sini, berarti mereka telah berjalan 90% jalan. Faktanya, jika seseorang berdiri di sisi batu biru, mereka bahkan dapat melihat bahwa di negara provinsi surgawi, itu adalah kota komersial yang makmur. Setelah melewati jalan kuno kudateh yang sulit dan berbahaya, seluruh perjalanan terasa menegangkan, melihat pemandangan ini, rasanya seperti kembali ke dunia manusia. Tidak diketahui generasi mana dari orang-orang berpikiran masam yang memanfaatkan keistimewaan tempat ini untuk mengukir kata-kata, platform lentera cerah, di sisi dinding gunung dan menamainya seperti itu. Agaknya, kata-kata itu bermakna, seribu tahun kegelapan, satu lentera akan menyala. Jujur saja, kata-katanya kurang bagus, kaku dan licik, kalau guru biasa melihatnya, mereka pun akan meremehkan dan malu mengajar murid seperti itu. Ini adalah akal sehat, jika seseorang berhasil dalam belajar, mengapa mereka berjalan di jalan kuno kudateh ini, sambil menggantung kepala mereka di leher seekor kuda. Jika mereka tidak menempuh jalan ini, bagaimana mereka bisa memahami perasaan terlahir kembali saat mereka tiba di sini? Para pedagang tidak mengerti kiasan tersebut. Mereka hanya tahu bahwa saat mereka tiba di tempat ini, mata mereka benar-benar berbinar dan mereka merasa seolah-olah telah melihat lampu yang terang. Oleh karena itu, mereka sering menggunakan nama ini. Tiga kata, platform lampu terang, dapat dikatakan sangat terkenal di kalangan para pedagang. Platform Lentera Cerah. Itu nama yang bagus. Lelaki bertelanjang kaki dan berjubah hijau kasar itu jelas bukan seorang pedagang, ia bahkan memandang dinding batu itu dengan penuh minat, dan memujinya. Ketika itulah dia menatap tembok batu, dia mengangkat kepalanya, angin meniup rambutnya, menampakkan wajahnya yang diterpacu waca, sangat jernih. Zhang Fan. Kalau saja ada orang yang mengenalnya, mereka tidak akan percaya dengan apa yang mereka lihat. Dong Hua Zhenren yang dulu menindas, yang mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang menindas, kini berjalan di jalan seperti ini. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba berbalik, menginjak batu biru, dan duduk di atasnya dengan satu kaki tegak dan kaki lainnya disilangkan, seolah-olah dia sangat lelah, dagunya bersandar pada lututnya. Dia sungguh lelah. Berjalan di dunia, meninggalkan segalanya, hanya melihat segala sesuatu dari hati, dan bertindak berdasarkan naluri. Sepanjang jalan, dia telah melihat api menjalar ke gunung, dan seluruh binatang serta manusia berlarian menyelamatkan diri, takut kalau mereka selangkah lebih lambat, mereka akan terbakar. Ia melihat magma menyembur dari dasar laut, mendidihkan laut, dan miliaran makhluk mengapung ke atas, semuanya putih bagaikan perut ikan. Dia telah melihat api di kota itu, dan puluhan ribu orang, akumulasi dari beberapa generasi, hancur dalam semalam, tanpa atap untuk melindungi mereka dari hujan, tidak ada makanan untuk mengisi perut mereka, dan di tanah yang hangus, hanya ada kerangka orang-orang yang mereka cintai yang tidak dapat dikenali lagi. Ia telah menyaksikan tidak turunnya hujan selama bertahun-tahun, tanah menjadi merah sejauh ribuan mil, sungai-sungai mengering, bumi retak, manusia saling bertukar makanan, dan akar rumput serta kulit pohon juga diperebutkan. Masih banyak lagi, masih banyak lagi. Ada api rawa di rawa, api hin di kuburan masal, api bumi di kawah, dan bahkan tubuh manusia memiliki api jantung. Tak berujung, segala macam api, dengan berbagai cara, dengan kesedihan makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan, mengungkapkan kekuatan kehancuran. Penghancuran api. Sebuah desahan samar bergema di bright lantern platform, tetapi tidak menentu. Tidak seorang pun tahu siapa yang membuatnya, seolah-olah itu adalah angin gunung, yang datang dari tempat yang jauh. Pertama kali jari anak kecil itu terbakar api, ia sangat memahami sifat api yang merusak. Ia takut akan api, dan ia bertekad untuk melawannya. Akan tetapi, jika ia tidak berjalan melewati tempat-tempat tersebut dan melihat sendiri kehancurannya, juga perjuangan dan kemalangan makhluk hidup, ia tidak akan tahu betapa mengerikannya kehancuran yang diakibatkan oleh api. Inilah yang dimaksud dengan belajar di atas kertas, dan mengetahui bahwa seseorang harus melakukannya. Penghancuran api seperti itu, jika itu adalah seorang kultifator biasa, itu akan cukup untuk mencapai langkah ini. Pada akhirnya, bukankah teknik Taoismistis dimaksudkan untuk menghancurkan? Akan tetapi, Zhang Fan tahu bahwa daunnya tidak ada di sini, atau lebih tepatnya, tidak hanya ada di sini. Ketika dia berada di alam pemurnian Qi, dia memahami bahwa api matahari berbeda dari api biasa, jadi dia dapat berkata, ada kehidupan dan kematian di dalamnya, itu adalah kekuatan nirwana, dan itu juga kekuatan penciptaan. Kalau perdebatan Dao, dia bahkan bisa bicara tak henti-hentinya, dan dia bisa berdebat sampai orang-orang kehabisan kata, dan mereka pun mundur karena malu. Secara logika, sepertinya pemahaman saja sudah cukup, dan dia memahaminya secara menyeluruh. Namun, apakah dia memahaminya? Tidak. Mengetahui dan memahami adalah dua hal yang sangat berbeda, dua konsep yang berbeda. Saat dia benar-benar berjalan di jalur jiwa baru lahir, mengikuti uratna di bumi, berjalan sesuka hati, memahami api dunia, dan mencari daunnya sendiri, dia akhirnya mengerti apa yang kurang darinya. Apa benda tambahan itu? Yang kurang darinya adalah pemahaman. Pengetahuan tambahan. Di kehidupan lampau, ada sebuah pepatah dalam agama Buddha yang mengatakan, semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula pemahaman yang dimilikinya, semakin mampu pula seseorang menggambarkan suatu alam, memahami segala metode, bahkan mengetahui segala hal secara terperinci, seakan-akan mengetahui segala hal. Akan tetapi, ini bukan pengalaman pribadinya. Selama masa pencerahan ini, semakin ia mengerti, semakin ia tahu, semakin sulit baginya untuk memahami hakikat dirinya sendiri. Ia membutuhkan kesempatan besar, keberuntungan besar, untuk dapat melupakan pengetahuan demi pencerahan. Kalau dipikir-pikir lagi, apa yang disebut pemahaman tentang matahari dan golden crow saat itu bukanlah pemahamannya sendiri, itu hanyalah stereotip orang lain. Sungguh menggelikan bahwa dia begitu bangga pada dirinya sendiri saat itu. Seperti patung kayu, Zhang Fan hanya duduk di atas batu hijau. Dia duduk di sana selama tiga hari. Matahari terbit dan terbenam, bulan terbit dan terbenam, segalanya, termasuk para saudagar yang datang dan pergi, sama sekali tidak mengusik pikirannya, ia pun tidak bergerak sedikitpun. Tepat saat ia hendak duduk seperti ini selamanya, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Anak muda, jangan berkecil hati. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Sambil berbicara, lelaki itu meletakkan tongkat di bahunya, mengambil bangku, dan duduk. Dilihat dari penampilannya, dia jelas menganggap Zhang Fan sebagai seorang pengusaha kecil yang telah gagal dalam beberapa bisnis dan tengah dilanda dilema. Dalam beberapa hari terakhir, ini adalah orang pertama yang berbicara dengannya, jadi dia meliriknya beberapa kali lagi. Melihatnya, dia menemukannya menarik. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang tampan. Wajahnya penuh aura ilmiah, seolah-olah dia banyak membaca. Barang-barang yang tergantung di tiang bahu tidak berat, tetapi membuat punggungnya sakit. Dia hampir tidak bisa meluruskan punggungnya. Jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan pekerjaan berat. Namun, apa yang dia lakukan sekarang sangat berbeda dari bayangannya, yang juga membangkitkan minat Zhang Fan. Ia menyiapkan panci, memasukkan beberapa bahan, menyalakan api, merebus air, memasukkan sekantung kacang hijau, dan mencampur beberapa tanaman obat. Setelah menyebukkan diri selama setengah hari, sarjana parubaya itu menutup panci dengan penutup dan menghela napas panjang. Ia tersenyum ramah pada Zhang Fan dan mengeluarkan buku, kuas, dan tinta dari dadanya, sambil membolak-baliknya atau mencatat. Kadang-kadang ia menggumamkan sesuatu, dan kadang-kadang ia bertepuk tangan untuk memuji, bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Melihat ini, Zhang Fan tersenyum dan perlahan menarik pandangannya. Dari sarjana setengah bayah ini, ia tampak melihat semacam kemurnian dan kebahagiaan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Segera, ia jatuh ke dalam perenungan semacam itu di mana ia melupakan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang lain. Meski begitu, keadaannya agak berbeda dari beberapa hari yang lalu. Dari sudut matanya, tanpa sadar dia menatap sarjana paruh bayah ini. Tidak ada alasan untuk ini, itu hanya intuisinya. Setengah hari berlalu. Dalam setengah hari itu, total ada tiga kelompok unta yang melewati panggung lentera ini. Setiap kali lonceng unta berbunyi, sarjana paruh bayah itu akan mengalihkan perhatiannya dari buku, membuka panci, lalu langsung memanggil para pedagang keliling itu untuk beristirahat dan mencicipi. Perjalanan itu sulit, tetapi sekarang setelah cahaya matahari kembali muncul dan lentera menjadi penunjuk jalan, ada semangkuk sup kacang hijau yang panas dan harum. Rasanya sangat menyegarkan. Sarjana setengah bayah ini jelas telah melakukan hal ini sejak lama. Para pedagang yang lewat pun memahami maksudnya dan tak perlu banyak bicara. Setelah minum semangkuk sup kacang hijau, mereka akan bercerita. Entah itu cerita anekdot, atau pengalaman pribadi, atau suka atau duka, semuanya dicatat oleh sarjana setengah bayah itu di atas kertas dan kuas. Semua orang sudah bubar. Sarjana setengah bayah itu memegang naskah di tangannya dengan ekspresi berseri-seri, membacanya dengan saksama. Dia memasak satu panci dan menunggu panci berikutnya, menikmatinya. Melihat semua ini, mata Zhang Fan berangsur-angsur menjadi cerah. Tampaknya ada sesuatu yang jelas di depannya, tetapi dia tidak dapat menangkapnya. 830 Para pedagang keliling punya banyak cerita untuk diceritakan. Sarjana setengah bayah itu punya banyak sup kacang hijau dan tangan yang tidak mengenal lelah. Alisnya bergerak-gerak dan dia tidak pernah lelah. Semua ini tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Lambat laun, ekspresinya berubah serius, seolah-olah dia baru saja keluar dari hari-hari memeras otaknya tanpa petunjuk. Cahaya terang berkelebat di matanya, seolah-olah dia telah memahami sesuatu, tetapi itu tidak nyata dan dia tidak dapat menangkapnya. Dahulu, Nenek Meng menyamar sebagai pengemis tua dan memasak bubur untuk mengubah mimpinya agar dapat memasuki dao melalui mimpi. Ia memperoleh pencerahan dari mimpi semua makhluk hidup. Tindakannya mirip dengan apa yang dilakukan oleh sarjana setengah bayah hari ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Nenek Meng adalah seorang kultifator yang kuat, sedangkan sarjana ini hanyalah seorang sarjana. Zhang Fan tidak mengganggunya. Dia berdiri diam di samping, menceritakan kisah-kisah aneh dari para pedagang yang lewat. Ketika orang-orang datang, mereka mendengarkan transkripnya. Ketika orang-orang pergi, mereka membaca dan memperindahnya. Hari-hari sang sarjana sibuk dan memuaskan. Itu melengkapi jalur pedagang dan panggung lentera yang terang. Tanpa disadari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Cahaya matahari terbenam di cakrawala memudar seperti riasan warna-warni setelah berdansa. Sarjana setengah bayah itu tampaknya tidak berniat pergi. Sebaliknya, ia menuang sepanci kacang hijau lagi dan mulai memasak lagi. Di kejauhan, garis samar kota itu perlahan menjadi kabur dan tenang. Seolah-olah seekor binatang raksasa sedang tidur. Hanya asap dari cerobong asap yang seperti napas binatang raksasa, menandai keberadaannya. Sudah malam, kau tidak pulang. Tiba-tiba, Zhang Fan berbicara tanpa peringatan apapun. Hah! Sarjana parubaya itu terkejut, seolah tak percaya bahwa pemuda yang seharian duduk itu tiba-tiba berbicara kepadanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tanpa sadar bertanya, apakah kamu berbicara kepadaku? Dia langsung bereaksi dan membungkuk, meminta maaf, kakak, maafkan aku. Aku tidak sopan. Hari sudah mulai larut. Jalan kuno itu berbahaya. Semakin sulit untuk dilalui di malam hari. Saya khawatir tidak akan ada karavan yang datang. Mengapa Anda tidak kembali dan beristirahat? Zhang Fan tersenyum acuh tak acuh dan bertanya. Mendesah. Sarjana setengah bayah itu menghela nafas dan berkata dengan rasa kasihan, ada juga orang-orang yang tamat di malam hari. Jalan hidup di dunia ini sulit, dan ada banyak orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Saudaraku, sebaiknya kamu tunggu dan lihat saja. Lagi pula, mengapa kita harus kembali? Sarjana itu tertawa getir dan berkata dengan nada merendahkan diri, masih ada seorang pembantu tua yang menjaga pintu di rumah. Tidak perlu khawatir tentang dia. Tidak ada bedanya apakah dia kembali atau tidak. Sarjana ini cukup optimis. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia menganggup pada dirinya sendiri. Apa maksudmu dengan memiliki seorang pembantu tua di rumah? Akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa hanya ada satu pembantu tua, tidak ada istri atau anak, dan dia sendirian. Di jalan kuno kudate ini, di panggung lentera, mungkin sang cendikiawan dapat membenamkan dirinya dalam kecemerlangan orang lain dari kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya tentang orang-orang di dunia. Itu lebih baik daripada pulang sendirian dan menjadi semakin kesepian. Seolah-olah percakapan ini membuat Sarjana Setengah Baya itu merasa dekat dengannya, ia menyendok semangkuk sup kacang hijau dan menyerahkannya, sambil berkata, Saudaraku, Anda belum makan atau bergerak selama sehari. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menggunakan ini sebagai bantal. Zhang Fan meliriknya dan melihat ada banyak kacang hijau di mangkuk sup kacang hijau. Kacang-kacangan itu tampak agak kering, seolah-olah telah dikeruk. Apakah kamu tidak takut aku tidak punya cerita untuk diceritakan kepadamu? Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak mengambilnya, hanya bertanya sambil tersenyum. Haha, aku tidak perlu kau ceritakan. Makan saja, aku akan ceritakan. Sarjana Setengah Baya itu tertawa dan meletakkan sup kacang hijau di depan Zhang Fan. Ia berdeham dan mulai menceritakan kisah tentang nama panggung lentera. Mungkin orang yang menamai tempat ini juga seorang sarjana, tetapi sarjana parubaya itu tampak sangat bersemangat. Dia berbicara secara rincin tentang bagaimana dia jatuh di luar gunung matahari, bagaimana dia hidup sebagai pedagang, dan bagaimana dia melewati semua kesulitan untuk tiba di ruangan gelap ini, harapan dan cahaya dari sebuah lentera tunggal. Platform Lentera Platform Lentera Seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam cerita itu, dia mengulanginya beberapa kali. Zhang Fan merasa seperti telah memahami sesuatu, dan selangkah lebih dekat dengan perasaan itu dari sebelumnya. Yang tersisa hanyalah penghalang tipis, dan dia tiba-tiba dapat melihat cahaya dan melihat masa depan kapan saja. Batuk, 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 gelap sekali. Sarjana setengah baya itu terbatuk dan menahan asap. Ia mengambil obor dari bawah panci dan memegangnya di tangannya. Kemudian, ia mengambil lampu minyak dengan kap lampu dan bergerak mendekat untuk menyalakannya. Melihat tindakannya, Zhang Fan awalnya mengira bahwa sarjana itu ingin menyalakan lampu minyak dan membaca buku. Namun, setelah lampu minyak menyala, sarjana itu berjinjit dan menggantungnya di cabang pohon yang layu di sampingnya. Cahaya lampu minyak itu sama-samar menyebar ke tanah, mewarnainya dengan warna kuning samar. Seperti pantulan bulan yang cerah yang diselimuti asap dan debu. Lampu itu seperti kacang. Kadang-kadang, di bawah angin gunung, sedikit cahaya ini akan bergelombang ke atas dan ke bawah, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Bahkan api di dalamnya akan menyala atau berkedip-kedip, terang atau redup, seolah-olah ada ribuan perubahan di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, sarjana itu menyadari bahwa Zhang Fan telah memperhatikan setiap gerakannya. Yang aneh adalah bahwa di wajahnya, yang disinai oleh cahaya, orang bisa melihat sama-samar bahwa tatapannya terpaku, dan tampaknya ada kegembiraan di dalamnya. Sarjana itu telah berhubungan dengan para pedagang dari seluruh dunia selama bertahun-tahun dan dapat dianggap berpengetahuan luas. Ketika dia melihat ini, hatinya bergetar dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia menderita histeria. Saudara laki-laki, saudara laki-laki. Meskipun cendikiawan itu merasa bulu kuduknya berdiri, ia tetap melangkah maju dua langkah. Ia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Zhang Fan. Ia tidak berani berteriak terlalu keras, seolah-olah ia sedang memanggil jiwa. Ia takut jika suaranya terlalu keras, ia akan menakuti cendikiawan itu. Wahai sarjana, mengapa engkau menggantungkan lampu ini? Secara kebetulan, angin kencang bertiup dan lampu minyak bergoyang. Wajah Zhang Fan tertutup bayangan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Sarjana parubaya itu hanya bisa merasakan samar-samar bahwa suara itu melayang di telinganya, seolah-olah dia sedang berbicara sambil tidur. Lampu yang terang akan menuntun jalan, sedangkan lampu yang persegi tidak akan menuntun jalan. Sarjana itu tanpa sadar mengucapkan kalimat ini. Melihat Zhang Fan tidak bereaksi, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah ada aura takasat mata yang membimbingnya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman jika dia tidak mengungkapkan pikirannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, sarjana parubaya itu melanjutkan, malam ini dingin dan embunnya tebal. Ada juga orang yang berjalan di jalan. Dingin dan mencekam. Jika hati seseorang gelisah, mudah untuk kehilangan pijakan. Pada saat itu, jika seseorang dapat mengangkat kepalanya dan melihat lampu ini, mengetahui bahwa panggung lampu terang sudah dekat, dengan harapan dan bimbingan, seseorang akan dipenuhi dengan semangat dan kekuatan. Siapa tahu berapa banyak orang yang dapat diselamatkan. Itu hanya pemborosan uang, dibandingkan dengan nyawa manusia, mana yang lebih penting. Tidak sulit untuk mengatakannya. Dengan satu tarikan napas, sarjana parubaya itu mengosongkan kata-kata di dalam hatinya. Ia menghela nafas lega, masih merasa aneh. Tiba-tiba, pemandangan di depannya melintas. Ia melihat Zhang Fan tiba-tiba berdiri, seolah-olah ia telah dirangsang oleh sesuatu. Ia tiba-tiba mengerti. Lampu terang, harapan. Api, cahaya. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Zhang Fan bergumam. Ada ribuan pikiran dalam benaknya, tetapi dia hanya merasa tercerahkan. Jalan di depan tidak lagi diselimuti kabut. Jika kita mengingat kembali saat manusia pertama kali bersentuhan dengan api, mereka semua merasa takut dan ngeri. Kemudian, mereka mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Itu menjadi satu-satunya kehangatan di malam yang panjang, satu-satunya keamanan. Cahaya di malam yang gelap adalah harapan untuk masa depan. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke sisi lain gunung, di mana kota itu berada. Seperti kata pepatah, ketika saatnya tiba, langit dan bumi akan bersatu. Begitu Zhang Fan menoleh ke belakang, seolah-olah sudah direncanakan, percikan api muncul di kota, yang secara bertahap berubah menjadi api padang rumput. Awalnya hanya satu atau dua lampu, lalu sepuluh, lalu seratus. Akhirnya, cahaya itu padam, menutupi seluruh kota. Sepuluh ribu keluarga lampu. Zhang Fan melafalkan setiap kata. Pemandangan di hadapannya hanyalah pemandangan biasa. Namun, saat ini, di tempat ini, ketika pemandangan itu memasuki mata Zhang Fan, itu seperti kehendak surga. Seolah-olah lampu ribuan rumah berada jauh, tetapi tetap membawa kehangatan api. Zhang Fan hanya merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya bersemangat untuk mencoba, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya di antara lampu ribuan rumah. Cahaya dan harapan. Sepuluh ribu lampu, itulah harapan sepuluh ribu keluarga. Di dalam hati manusia, ada pula matahari yang berwarna merah. Cahaya lampu adalah api hati, dan api harapan adalah matahari di dalam hati. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Sama seperti kota yang terang-benderang, jalan di depan Naschen Sol juga terang-benderang. Zhang Fan merasakan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia ingin berteriak keras. Saudara laki-laki, saudara laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Sarjana parubaya itu tidak merasakan apa yang dirasakan Zhang Fan. Menurutnya, ini hanyalah pemandangan malam biasa. Apa yang perlu diperhatikan, dia bisa melihatnya setiap hari. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya tidak pernah merasa lebih baik. Selama setahun terakhir, ia telah bepergian ke banyak tempat dan melihat banyak hal, tetapi yang ia dapatkan hanyalah perut yang penuh depresi dan kebingungan. Hari ini, di panggung lentera yang terang ini, semuanya menjadi jelas. Platform lentera yang terang, sungguh platform lentera yang terang. Itu benar-benar cahaya penuntunku. Zhang Fan tertawa. Dia menoleh dan menatap sarjana parubaya itu, tenggelam dalam pikirannya. Batuk, batuk, batuk. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Sarjana itu berpikir sejenak dan masih merasa ada yang tidak beres dengan orang di depannya. Ia ingin berkemas dan pergi, tetapi ketika berkemas, ia ragu sejenak. Pada akhirnya, ia tidak jadi menurunkan lampu minyak di pohon dan membiarkannya tergantung di sana. Wahai pelajar, apa harapan terbesarmu? Zhang Fan bertanya sambil tersenyum seolah dia tidak melihat kelainannya sama sekali. Sarjana setengah bayak itu masih berkemas. Dia terkejut dan berkata sambil berpikir. Saya sering bertanya-tanya apakah guru abadi melihat saya seperti saya melihat seekor semut. Dan saya bertanya-tanya apakah guru abadi melihat saya seperti seekor semut. Saya tidak bisa menemukan jawabannya, jadi. Saya berharap dapat bertemu dengan master abadi yang legendaris dan mendengarkan kisah-kisah para dewa. Itu sudah cukup untuk memenuhi keinginan saya. Zhang Fan tersenyum tetapi tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Sarjana, bolehkah saya meminjam sedikit cahaya? Sarjana parubaya itu menoleh dengan kaget. Ia melihat Zhang Fan, yang tidak membawa apapun dan tidak membawa tas, kini memegang lampu sederhana dan elegan di tangannya. Dari mana asalnya? Tepat saat pikiran itu muncul dalam benaknya, sang sarjana telah mengambil sebatang ranting dari api di bawah panci dan menyerahkannya. Di tengah jalan, dia menemukan bahwa lampu di tangan Zhang Fan tidak memiliki sumbu. Bagaimana cara menyalakannya tanpa sumbu? Penemuan ini juga menyebabkan tangannya yang memegang Xin Huo berhenti di udara. Anehnya, Zhang Fan tidak mengambilnya dan menutup mata terhadap masalah lampu itu. Dia hanya terus tersenyum dan berkata, Bolehkah aku meminjam lampu? Hem. Bingung, sang sarjana tiba-tiba tercerahkan dan berkata, Baiklah. Begitu dia mengatakan ini, dia melihat senyum muncul di wajah Zhang Fan. Dia tampak tidak bergerak, tetapi percikan api terbang keluar dari lampu di pohon dan menghilang ke dalam lampu di tangannya seperti burung yang lelah kembali ke hutan. Bunga. Cahaya terang itu bagaikan lingkaran cahaya matahari, menerangi jalan di malam yang berangsur gelap. Terima kasih telah menonton!